Selamat malam Bapak-Ibu, teman-teman semuanya. Malam hari ini kita akan membahas mengenai sistem imun, suplementasi alami, dan kesehatan. Malam ini yang menjadi panitia itu Ibu Forita dari Magelang, dan juga hadir Pak Jos, itu upline saya, mentor dalam hal menjalankan bisnis suplementasi. Nah, saya langsung mulai saja, saya perkenalkan, saya nama lengkapnya, kalau dengan gelar-gelarnya sekalian, ya Dr. Ensinyur Jarod Wijanarko, Magister Pendidikan. Nah, Ensinyur saya itu malah paling cocok dengan tema malam hari ini, karena saya lulus dari Fakultas Teknologi Pangan dari IPB, jadi mengenai nutrisi, makanan, zat-zat kandungan makanan, mengenai nutrisi, saya pelajari dalam sampai level S1. Lalu saya kerja di pabrik makanan bayi selama tiga tahun. Itu sesuai dengan otak saya, tapi tidak sesuai dengan nyawa saya. Nyawa saya lebih cocok di marketing, akhirnya tahun 90 saya pindah ke Astra Export, masuk ke marketing yang tidak saya pelajari, tapi sesuai dengan passion atau nyawa saya, jiwa saya. Dan Astra, training saya tiga bulan, langsung dicemplungkan, langsung tahun itu juga saya resmen terbaik, marketing terbaik, tahun depan begitu lagi, tahun depan begitu lagi, tahun depan saya keluar buka usaha sendiri, namanya Iva. Waktu itu Indonesian Foodware Agency, itu ekspor sepatu. Dari ekspor sepatu, buka pabrik sepatu, buka toko sepatu, buka grosir sepatu, bangkrut, tutup, jatuh, bangun, akhirnya menjadi MLM namanya Iva Dasyat. Tahun 2017 Dasyatnya mulai surut, 2019 bangkrut. Masuk pandemi, sudah hancur. Lalu sekarang, lewat semua proses tadi, nyemblongnya di kesehatan. Tapi waktu tadi, sambil nunggu tadi, saya tunjukkan sebentar biar ada rekamannya. Sebentar, tadi saya buka lagi file-nya, hanya untuk ditunjukkan saja. Tadi sambil nunggu, saya putar, saya mau tunjukkan saja, tadi YouTube, tadi itu episode satu dari serial Inspirasi Sehat. Dan menarik, sebelum saya bikin Pola Hidup Sehat, ini serial Inspirasi Sehat ini sudah saya upload 12 tahun yang lalu. Jadi lihat 12 tahun yang lalu, sehat lewat hobi, sehat lewat pikiran. Terus di sebelah kanan ini, ada sehat lewat olahraga, soal minum yang benar, soal perasaan, jaga hati, jaga pikir. Itu sudah mulai saya ajar kan, ada ratusan episode di YouTube, tahun 12 tahun yang lalu. Cuma terus kayak, nggak dilanjutkan, apa dilanjutkan sebagai hobi, ngajar kesehatan, karena sibuk, bisnisnya menggiurkan. Sampai akhirnya, ifanya tutup, balik lagi, nyemblong ke kesehatan. Itu sebagai introduction. Sekarang kita akan bicara mengenai tema kita malam hari ini. Sebentar, saya salah siap. Oke, betul ya. Nah, ada komunitas yang saya bangun di Indonesia ini, saat ini, saya bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia, tapi masyarakat Indonesia. Karena ada yang, kalau masuk WA Grup Pola Hidup Sehat, itu ada nomor WA 49, berarti Jerman, 31 berarti Belanda, plus 1 berarti Amerika, 60 berarti Malaysia, dan kita lihat, lebih dari 50 negara, 50 jenis nomor WA Grup. Ada di nomor WA, lebih di WA Grup, yang jumlahnya sekarang sudah hampir 100 WA Grup. Lebih 100 kalau termasuk WA Grup Kanker, Diabet, dan seterusnya. Nah, pelajarannya itu adalah kompilasi. Tapi yang cukup utama, misalnya saya ambil dari Dr. Dedrick Sklinghart, yang mengajarkan lima level kesembuhan. Ada mengenai olah nafas, ada mengenai, malam hari ini kita bahas, suplementasi yang tepat. Juga cukup banyak, saya ambil pelajarannya dari Profesor David Hoffman, itu kalau berbicara mengenai olah tikir, olah rasa, dan olah nafas. Saya juga mengambil pelajaran dari Dr. Stan Agbo. Ini cuplikan saja, pelajaran utama yang saya ambil dari mereka. Ada lagi yang saya tidak ambil cuplikan gambarnya, tapi sering saya ajarkan, terutama olah nafas, itu dua, dari Wim Hof di Belanda, dan John Kabat-Zinn, Profesor, Dr. Dr. John Kabat-Zinn, dari Kepala Klinik di Fakultas Kedokteran, MIT, Amerika. Jadi, sekarang ini olah nafas sudah menjadi pelajaran modern, di mana bukan bicara soal ci, soal energi, tapi bicara soal hemoglobin, soal interlekin, soal perbaikan metabolisme, bagaimana produksi antioksidan, glutation, SOD, dan sebagainya, lewat nafas. Olah batin, bagaimana mengubah api, dakla, menjadi stabil, sehingga tubuh bisa dibuat lebih stabil dalam hal parasimpatetik tun, untuk bisa tidur pulas, dan waktu tidur pulas, terjadi regenerasi sel, dan seterusnya. teman-teman nanti bisa melanjutkan pelajarannya di pola hidup sehat. Nah, sekarang saya akan, dari skup besar ini, saya bawa mengerucut terus. Berbicara pola hidup sehat, maka saya mengajarkan sehat, dan sembuh, tanpa obat. Tapi, dengan apa? Dengan empat hal, yaitu regenerasi sel, sistem imun yang diperbaiki, metabolisme yang diperbaiki, dan keseimbangan hormonal. Empat hal utama inilah yang akan membuat kita sehat, lalu bahkan bisa awet muda, sembuh, lalu sehat. Tapi untuk empat hal ini, banyak sekali yang harus kita pelajari dan lakukan. Belajar tidur pulas, olahraga yang benar, belajar metilasi, belajar intermittent fasting, saya ajarin juga bagaimana membuat jus probiotik yang kaya akan enzim, enzim-enzim tentu yang berasal dari buah, dan juga enzim yang diproduksi oleh mikrobiom atau probiotik, maka saya mengajarkan produksi probiotik sendiri supaya murah, baik lewat bahan baku buah-buahan ataupun susu, baik susu hewan ataupun susu tanaman, susu kacang hijau misalnya, difermentasi untuk menghasilkan probiotik, karena probiotik itu akan menghasilkan enzim, sehingga jumlah enzim nanti dalam tubuh kita akan super lengkap, yang berasal dari tanaman, dan juga hasil dari produksi mikrobiom. Selain lewat olah nafas, juga bisa produksi hormon dan enzim yang memang diproduksi dalam tubuh manusia, sehingga kalau kurang, nanti kita perlu juga suplementasi yang tepat. Lewat olah nafas, kita bisa mengatur saturasi ideal, pH ideal, lewat olah nafas, kita bisa mengatur tubuh kita dalam parasimpatetik tun untuk bisa tidur pulis, dan terjadi regerasi sel, dan seterusnya. Saya mengerucut lagi dari seluruh bagian besar ini yang butuh sampai 17 modul, satu modul bisa 45 episode, maka totalnya bisa adalah seratusan sesi lebih, maka saya kerucutkan pada tema sistem imun. Betapa hebatnya tubuh manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sistem pertahanan, kalau saya gunakan istilah yang lebih gampang ditangkep, atau sistem imun. Datang racun, sistem detok bekerja. Bakteri patogen, bakteri jahat, probiotik yang kerja. Ada radikal bebas, tubuh kita bisa produksi sendiri antioksidan super hebat, yang menjadi masalah kalau produksi antioksidan dalam tubuh yang bermasalah, atau konsumsinya yang kurang. Terjadi sel error, membelah error, harusnya nggak ada kanker di muka bumi ini. Kalau T-selnya bekerja, yaitu sel yang membunuh sel yang error. Kalau T-selnya nggak bekerja, natural killer cell nggak bekerja, sel error berkembang dia, itulah minyum kista kanker tumor. Saya akan ajarkan, kalau saya mau belajar, bagaimana mengaktifkan T-sel dan natural killer cell, supaya mereka yang membunuh sel-sel kanker. Karena ada caranya, beberapa teknik, bukan satu teknik saja, ada teknik kuasa, ada teknik kondisi ekstrim, seperti ice bathing, atau sauna, dan juga kondisi ekstrim, misalnya terapi hipoksia. Sehingga T-selnya ini bangkit, hidup lagi aktif, mereka yang bunuh sel kanker. Kondisi ekstrim juga akan bisa dilawan oleh metabolisme yang baik. Penyakit-penyakit karena tua, degeneratif, akan sehat kalau terjadi regenerasi sel. Tapi masalahnya untuk hal ini semuanya juga butuh apa saja. Nah, ini dia. Lebih mengerucut lagi. Untuk terjadi regenerasi sel, memperbaiki sel yang rusak, ya pasti butuh bahan baku. Nanti saya akan masuk lebih dalam di bahan baku, terutama metronutrien. Karena kalau makronutrien, protein, lemak karbohidrat, kebanyakan manusia sudah cukup, bahkan kelebihan karbohidrat, numpuk jadi lemak, dan seterusnya. Kalau mau lebih tepat lagi, jenis dan jumlah asupan bisa tes DNA, cuma mahal. 7,9 juta untuk dapat meal plan yang cocok. Bahkan juga dosis suplemen yang cocok. Itu bisa dibantu lebih akurat dengan genomic diet. Tapi seandainya tidak pun, tidak masalah. Saya juga menangani, kalau teman-teman mau tes genomic diet, bisa lewat saya, tapi kalau enggak pun, saya ajarkan cara yang murah. Cara coba-coba, tapi yang tidak ngawur, sehingga bisa tepat, akurat juga, tentu tidak setepat kalau punya uang dan tes genomic diet. Sebelum saya masuk mengenai asupan mikronutrien, yang penting untuk sistem imun, maka sekarang saya singkat dulu. Mikronutrien ini adalah bahan baku regenerasi sel. Bahan baku untuk sistem imun, bahan baku untuk keseimbangan hormonal, bahan baku untuk metabolisme, baik makro ataupun mikronutrien, itu bahan baku. Saya gunakan ilustrasi, bangun kesehatan itu sebetulnya bangun rumah. Bangun rumah sehat, bangun rumah. Maka bangun rumah butuh bahan baku. Semen, ubin, betul batak, keralis, besi, itu namanya bahan baku. Udah Pak, saya bahan bakunya sudah lengkap Pak. Saya makan makronutrien, jumlahnya, proporsinya sudah benar. Saya belajar mengenai diet yang seimbang, food balancing, food combining. Lengkap Pak, bahkan mikronutrien, saya perhatikan Pak. Saya sudah minum, konsumsi beberapa suplementasi yang menurut daftar kandungannya, sampai saya rinci, saya beberapa jenis lengkap Pak. Bagus kalau sudah lengkap. Coba kita cek list, lengkap apa tidak. Tapi sudah lengkap Pak, kok saya nggak sehat? Nah, sekarang saya jelasin dulu, itu semuanya baru masuk ngumpuli bahan baku. Vitamin, mineral, apalagi nggak lengkap. Ngelengkap aja, Anda bisa nggak sehat kok. Kenapa? Itu kan namanya bahan baku. Kayak bikin rumah, itu namanya semen, paku, kunci, ubin, atap, genteng. Mana bisa rumahnya jadi kalau nggak ada tukangnya? Nah, tukang itu enzim. Tukang itu enzim. Nah, enzim ini ada yang diproduksi tubuh manusia, ada yang dari luar tubuh manusia. Tukang ini harus ada, tapi tidak sebanyak bahan baku. Bahan baku tentu banyak. Tukang ya banyak juga, karena tukangnya macam-macam. Ada tukang kayu, ada tukang batu, begitu juga enzim. Enzim ini jenisnya macam-macam. Maka saya juga mengajarkan mengkonsumsi enzim yang paling murah, ya kalau saya membuat sendiri klasik enzim, dan saya tidak jual. Saya hanya mengajarkan orang konsumsi, mengajarkan orang bikin, dari 32 macam buah, dengan madu, dengan air yang bagus, lalu difermentasi selama satu tahun. Anda bisa masuk YouTube, ketik pembuatan klasik enzim. Tapi enzim juga bisa lewat suplementasi. Sudah Pak, saya sudah minum Pak, enzim juga. Kok belum rumahnya kesehatan, nggak jadi-jadi? Nah, bahan bakunya sudah, tukangnya sudah, ada mandornya nggak? Apa itu mandornya? Ini biar biasa, gampang dimengerti ya. Itulah hormon. Jadi, saya mencoba memetakan. Ada enzim, ada hormon, ada vitamin, mineral, antioksidan, fitokimia. Nah, kalau kita dipetakan secara sederhana, maka yang namanya vitamin, mineral, antioksidan, fitokimia, itu adalah mikronutrien. Bahan baku. Protein, lemak, karbohidrat, karbohidrat, ada sukrosa, fruktosa, glukosa, itu makronutrien. Ini kelompoknya bahan baku. Bahan baku ini harus ada yang garap. Atau untuk proses metabolisme itu, sebenarnya ada ada enzim itu bisa juga sebagai katalisator. Cuma saya berikan istilah tukang. Katalisatornya A jadi B, itu A plus B jadi C. Tapi kalau enzimnya enggak jadi. Maka saya berikan istilah untuk ilustrasi tukang. Sudah Pak, saya sudah enzim kayaknya juga saya cukup. Enzim kan adanya di sayur mentah, di lalapan, di salad. Benar banget. Bahkan ada enzim pertumbuhan. Maka sprout, biji-bijian yang dikecembahkan lalu dimakan, wah itu enzimnya tinggi banget dan juga zat tumbuhnya. Karena biji atau benih, biji-bijian itu ya lengkap kandungannya, tapi dia tidur. Begitu dikecembahkan, itu aktif semuanya, termasuk enzim-enzimnya, termasuk zat tumbuhnya. Makanya kalau ada orang terluka, pucuk tanaman dikunyah, dicampur lagi dengan enzim mulut kita, pucuk tanaman, kunyah, tempel di luka. Cepat sembuh kan? Darahnya berhenti kan? Karena memang di pucuk tanaman itu, namanya juga tanaman, itu kan pucuk sedang bertumbuh-pertumbuhnya itu. Yang bertumbuh di ujungnya itu. Itulah enzimnya banyak, bahkan termasuk ada enzim pertumbuhan. Maka sama juga, di telur itu kan lengkap juga, karena dia bakal makhluk hidup. Kalau tanaman, itu di biji. Tapi biji itu begitu dia mulai berkecembah, itu dia lagi bagus-bagusnya. Makanya ada juga orang yang betul-betul sakitnya parah, diterapi dengan enzim dari sprout. tanaman-tanaman yang masih muda. Pucuk-pucuk daunan misalnya. Makanya teh itu kan pucuk-pucuk daun yang itu yang diambil untuk kualitas satunya. Kenapa? Di situ banyak sekali fitokimia dan enzimnya. Nah itu bicara enzim. Sudah Pak, saya udah makan itu juga Pak. Bagus. Kok nggak sihat-sihat Pak? Nah, tukangnya nggak ada yang ngatur. Siapa yang ngatur tukang ini? Saya berikan istilah mandor. Apa itu mandor kalau dalam tubuh kita? Hormon. Hormon itu apa sih contohnya? Kalau enzim itu misalnya yang SMA pun kita belajar. Kalau kita ngunyah karbohidrat, pati, kok jadi manis? Ada enzim amilase. Kita makan daging, nah dibutuhkan enzim protease. Makanya kalau saya mengajarkan orang minum jus pro, dalam biangnya jus pro yang namanya promik, itu ada bakteri termofilic. Saya udah buktikan. Kenapa? Itu biangnya direbus 100 derajat, masih bisa untuk memfermentasi. Itu pasti mengandung bakteri yang tahan panas. Akhirnya saya bilang sama suppliernya, karena teman sahabat saya, bawa ke lab mikrobiologi IPB, coba dites ada bakteri termofilicnya nggak. Hasilnya keluar. Betul Pak. Bener kan dugaan saya? Ada bakteri termofilic. Nah, bakteri termofilic, probiotik termofilic, itu menghasilkan enzim protease. Maka orang-orang yang diet keto, misalnya harus minum jus pro, probiotik yang mengandung bakteri baik, penghasil enzim protease. Ada lagi yang mengurai lemak, namanya enzim lipase. Nah, ini sebenarnya semuanya ada dalam tubuh kita. Cuma kalau kita minum minuman, misalnya probiotik, itu akan memperkaya enzim yang diproduksi oleh probiotik. Jadi probiotik juga produksi enzim. Nah, itu namanya enzim. Nah, kalau hormon. Nah, hormon itu misalnya apa? Kenal kan namanya adrenalin, dopamin, serotonin. Itu produksi tubuh kita, hormon. Misalnya gembira, itu endorfin. Apa itu endorfin? Singkatan dari endogenesis morfin. Lalu ada hormon rasa penerimaan atau aseptan, itu serotonin. Cinta kasih melatonin, oksitosin, transang atau antusias dopamin. Marah, kortisol. Kortisol menangkan insulin. Maka kalau marah, gulanya naik. Maka hormon yang perasaan negatif, saya sebut itu preman. Kalau gembira, penuh cinta kasih. Hormonnya mandor, yang ngatur tukang. Nah, Anda ini sudah makan sehat, sudah minum suplemen yang mahal-mahal, tapi perasaannya negatif. Nah, perasaan negatif ini menghasilkan preman. Malah bahan bakunya dibuangin. Jadi, minum suplemen mahal-mahal, jadi kencing, jadi PAB. Gak sehat-sehat. Jadi, betapa pentingnya, makanya olah perasaan. Saya gak ajarkan malam hari ini, ini sebagai gambaran saja, bahwa untuk sehat itu perasaan penting. Oh, orang marah saja gulanya naik. Orang marah jadi setruk, karena kortisolnya naik, dan seterusnya. Belum lagi kalau marah, tegang. Langsung yang namanya nitrik okset drop, turun. Pembuluh darahnya langsung kaku. Begitu rasa tenang, olah nafas pelan-pelan, serial yang ketenangan batin, nitrik okset naik. Bahkan di tes bisa sampai 318 persen, itu yang ada penelitiannya. Jadi, perasaannya penting banget. Makanya hati gembira itu obat yang manjur. Sembuh itu gampang banget. Ya, orang gembira itu manjur. Namanya manjur kan semua penyakit bisa sembuh. Jadi, sembuh itu gampang. Yang susah itu kan gembira. Gimana gembira, Pak Jarot? Suami kayak setan, tidur lihat setan, bangun lihat setan, tadi malam di peluk setan. Makanya orang pacaran itu sehat-sehat. Ada jurnalnya, namanya honeymoon effect. Orang pacaran sehat-sehat, tidak penuh cinta kasih. Begitu bernikah, penyakitan sebuahnya. Karena cintanya hilang. Yang ada tinggal kunyuknya, tinggal marahnya, tinggal tagiannya, tinggal perintah-perintahnya, tinggal suruh-suruhnya, tinggal tempelengnya, tinggal tendangnya, KDRT-nya. Maka kehilangan cinta, udah. Yang ada kecewa, kepahitan, detoknya nggak jalan. Karena begitu orang ada masalah perasaan, detok juga nggak jalan. Ini gambaran keseluruhan dulu, betapa pentingnya memahami kesehatan secara holistik. Jadi namanya itu kesembuhan holistik. Kalau di luar negeri namanya functional medicine. Functional medicine itu membuat orang sembuh, tapi obat operasi itu alternatif terakhir. Kalau suplemen bukan obat, namanya makanan. Sama saja makan tomat, makan sayur, cuma dibentuk dalam bentuk suplemen. Tapi functional medicine itu, kalau saya mundur ke belakang lagi, makanan itu obat. Jangan obat jadi makanan, tapi makanannya harus tepat. Nutrisinya harus benar. Suplementasinya harus yang alam. Itu tujuannya untuk membawa keseluruhan ini menjadi sebuah proses regenerasi sel yang membuat kesembuhan dan awet muda. Sebelum saya lanjutkan mengenai mikronutrien, maka soal perasaan. Perasaan inilah yang sebenarnya ada dalam bagian otak tengah yang namanya amikdala. Kalau di depan saya ini, di jidat saya ini, di depan ini prefrontal cortex. Ada otak kiri, otak kanan, ada pikiran, ada perasaan. Tapi amikdala itu di otak bagian tengah. Ada hipokampus, untuk memori, ada amikdala. Amikdala itu untuk perasaan, untuk simpatik-parasimpatetik yang akan mengatur dari perasaan itulah nanti menentukan hormon mana yang diproduksi. Makanya kalau masuk ke Google, masuk ke jurnal, masuk ke artikel, masuk ke Halodoc, atau sehat.com, ketik saja hormon kebahagiaan penopang kesehatan. Itu nanti muncul. Kalau ada hormon dopamin, adrenalin, serotonin, melatonin. Serotonin ketemu melatonin, itu regulator tidur. Tidurnya pulas, deep sleep, terjadi regenerasi sel. Sebelum tidur, asupannya bagus, udah bahan bakmunya benar, dikelola. Besoknya bangun tidur, segernya luar biasa. Kesembuhan terjadi. 21 hari aja begitu, dampaknya udah luar biasa. Dampaknya udah luar biasa. Tapi ini semuanya satu kesatuan antara asupan yang tepat, tidurnya pulas, metabolisnya benar, perasaannya benar. Bahkan saya sebenarnya lebih menekankan soal faktor perasaan. Makanya, mau disebut olah rasa boleh, atau disebut ilmunya Pak Ceret ini ilmu kebatinan. Tapi bukan kebatinan dukun, bagaimana membuat rasa hidup ini ada rasa cinta kasih, damai sejahtera, suka cita, rasa aman, rasa diterima, tidurnya pulas, makanya enak. Karena itu semuanya berhubungan dengan hormonal ini. Dimana hormon perasaan baik, hormonnya baik, hormonnya baik, ngatur tukang, ngatur bahan baku, rumah sehatnya jadi. Tapi kalau saya rinci, lebih dalam lagi. Yang mempengaruhi perasaan itu apa? Kalau ditarik ke atas lagi. Hati nurani. Dimana disitu ada value, mindset, sistem belief, bahkan hubungan dengan Tuhan. Karena value itu kan hubungannya dengan apa yang diyakini. Agama, keyakinan, akan mengatur hati nurani. Nah itu semuanya tertingginya disitu. Makanya semuanya pelajaran olah nafas itu kalau John Kapazin berkata, ini semuanya perjalanan spiritual. Berawal dari pengen sehat, dibawa pelajaran mengenai yang masih soal fisik, olahraga, soal menu, nutrisi, tapi akan dibawa terus. Saya akan bawa teman-teman kalau mau ikut belajar dengan saya, saya bawa ke olah rasa, olah pikir. Nah disinilah semuanya mulai perjalanan spiritual. Dimana kita jadi orang yang makin baik, makin mudah tertawa, penuh cinta kasih. Dan ternyata seiring dengan itu, metabolismenya luar biasa. Sistem imunnya luar biasa. Hormonnya seimbang. Yang asal jangan udah menopos ya, tapi umur 40 tahun udah berhenti, mens gitu, muncul lagi, teratur lagi. Waduh, banyak kesembuhan yang kayak muncijat. Oke, saya lanjutkan sebentar. sebelum kita masuk yang ke arah suplementasi. Saya mungkin akan masuk sedikit beberapa poin, terutama dari keseluruhan yang ini. Sebelum masuk ke imun dan suplementasi, maka tidur. Tidur itu penting sekali. Kalau kurang, bisa otaknya nggak imban, menaikkan tingkat kecemasan, gejala strok, dari tidur yang kurang. Kemungkinan naik resiko kena kanker panyudara, kena penyakit, selangan jantung, dan seterusnya. Nah, maka kita perlu juga tidur yang pulas. Tapi bagaimana bisa tidur pulas kalau hatinya gelisah, cemburu, berpikir negatif, perasaannya nggak pernah tenang, nggak ada rasa diterima. Maka, setelah pelajaran yang ikut hari ini baru pertama kali, silakan nanti gabung di WA Grup Pola Hidup Sehat untuk belajar modul misalnya tentang tidurnya. Olah nafas untuk tidur juga ada modulnya tersendiri. Supaya tidurnya berkualitas dan terjadi regenerasi sel pada waktu tidur. Yang pasti indikator orang yang tidurnya berkualitas, bangun tidur itu segernya luar biasa. Bangun tidur kok saya pegel semuanya ya? Tadi malam itu tidur atau kerja bakti? Saya udah bangun tidur tapi kok masih ngantuk minum kopi 12 itu masih ngantuk. Tadi malam itu tidur atau lembur. Ternyata tadi malam tidur badannya lonjor, matanya merem, tapi pikirannya tidak istirahat, perasaannya tidak istirahat. Dites pakai HRV ternyata kelebihan simpatik tun. Kalau Anda asing dengan istilah simpatik tun, para simpatik tun, saya undang masuk WA Grup Pola Hidup Sehat untuk belajar lanjutan. yang pasti kita juga bisa sehat lewat pola nafas. Tapi nafas itu dimengaruhi sama perasaan. Waktu dikejar anjing, takut, nafasnya langsung nitri okset turun gratis. Waktu kita peniti papan dan takut jatuh, kita tahan nafas. Waktu orang berkata, I love you, atau anjing yang ngejar dipanggil yang punya, dikurungin. Kita nafas lega. Kita macet, nafasnya nggak teratur. Begitu lancar, lega. Tukang kita datang, pergi lagi, lega. Mertua datang, nafasnya nggak teratur, mertua pulang, lega. Jadi kita sakit karena kekurangan nafas lega. Maka kita akan ada pelajaran mengenai olah pikir, olah hati, karena hidup ini dipenuhi dengan hal yang membuat kita stres dan nafasnya tidak teratur, padahal nafas itu akan mempengaruhi dua hal, yaitu ritme denyo jantung dan gelombang kotak. Silahkan, kalau Anda mau ikut camp saya, tentu harus datang ke Bogor, ke Binaseh, saat camp itu akan diukur HRV-nya. Mayoritas orang yang sakit, maka tubuhnya lebih sering simpatik tune. Itu bisa ketahuan. Presentasi sehari-hari, berapa simpatik, berapa parasimpatetik. Yang kekurangan parasimpatetik, tidurnya nggak bisa pulas, bahkan mayoritas manusia usia 20 tahun ke atas, tidurnya hanya 10-15 persen, deep sleep-nya. Tidurnya 8 jam, tapi deep sleep-nya hanya 8 x 6 menit. Pasti penuaan dengan cepat terjadi. Kalau Anda bisa 30, 40, bahkan 50 persen, permajaan terjadi. Minimal awet muda. Tapi kalau simpatiknya kelebihan, tidurnya nggak pulas, namanya awet tua. Tua tapi nggak mati-mati, sakitnya mati-mati. Maka harus menaikkan parasimpatetun. Lewat apa? Olah nafas, olah hati, olah pikir. Kenapa olah hati, olah pikir? Karena kita mengatur pikiran menghadapi ini semuanya, yang namanya stress, salah pekerjaan, kepemimpinan yang jelek, dengan sikap mental yang benar. Makanya untuk sehat itu juga perlu sehat mental. Semuanya saya ajarkan gratis kalau Anda ikut dengan tekun pola hidup sehat. Supaya tujuannya tidak terjadi autonomic nervous system disfungsi, kerusakan autonomic nervous system karena kita kebanyakan simpatik nervous system atau simpatik tone, kekurangan parasimpatetik, dan kita bisa atur. Supaya tubuh kita antara fight mode dan rest, rest and digest, betulnya pas waktu tidur, 8 jam kita rest and digest, wah udah hebat sekali. Kebanyakan manusia tadi saya katakan deep sleep-nya cuma 10% dari total waktu tidur. Saya punya jam digital dan saya bisa mencapai 50-60%. Itulah kenapa kalau saya dites pakai timbangan digital, usia biologi saya 31 tahun, padahal saya baru saja ulang tahun masuk ke 61. Kalau saya dites pakai HRV, maka tubuh saya parasimpatik sistemnya bagus. Presentasinya lebih 55% di parasimpatetik. Jadi sepanjang hari kita harus punya simpatik sistem di sini. Kenapa? Bukan hanya stres ya, simpatik itu untuk kerja, bisa koncentrasi, nggak ngantukan, kalau kerja fokus, nggak ngalor midul, nah ini simpatik. Tapi parasimpatetik untuk rest and digest. Ini seharusnya dibawah kendali saraf otonom. Tapi lewat olah nafas, kita bisa manualkan. Seolah-olah sistemnya kita manualkan, kita bisa ngantur denyut jantung, kita bisa pelankan, kita bisa bikin ngantuk, dan seterusnya. Itulah nanti dalam modul-modul olah nafas yang ada 17 modul itu. Oke, kembali lagi sekarang ke sistem imun, kesehatan, sembuh. Supaya kita bisa sehat, sistem imun bagus, selain deep sleep, selain body stretching, selain olah nafas, supaya energinya lancar, meredinya lancar, maka sekali lagi kita perlu bahan baku yang tepat. Nah, yang saya mau sharingkan malam hari ini adalah kita sehat, sistem imun kuat, melanjutkan ke poin segmen bagian makan yang sehat. Nah, makan yang sehat itu sebenarnya kita bisa jadikan empat poin kalau mau secara cepat. maaf, saya minum dulu ya. Yaitu makanan sehat yang masih fresh. Sehat itu berarti fresh, bahkan kalau Pak Dr. Genti namanya bukan healthy food, tapi live food. Live food itu apa? Makanan hidup. Makanan hidup itu raw food. Jadi misalnya sayur yang masih kayak lelaban ataupun salad. seandainya sudah dimasak tapi bentuknya harus kelihatan. Misalnya makan ayam, itu ya paha ayam, bukan sosis ayam. Makin banyak prosesnya, ayamnya dibunuh, dagingnya dicacah, lalu diolah, dikasih pengawet, bentuknya sudah sosis, itu kalau Dr. Genti nyebutnya dead food. Makanan yang kandungannya sebenarnya sudah jelek sekali. Nah, kita harus makan yang live food. Kalau cook-nya toh juga cook-nya itu kayak sayur bayam dulu ya. Kalau bikin sayur bayam kan dibikin, dimakan, habis. Nggak boleh dipanasi. Bikin untuk makan siang, makan siang. Makan sore nggak habis, buang. Kalau gudeg itu udah dipanasi berkali-kali. Itu termasuk dead food sebenarnya. Dead food itu mineralnya masih ada. Karena mineral itu nggak rusak. Tapi jangan tanya vitamin, apalagi jangan tanya enzim. Enzim 40 derajat sudah rusak. makin panjang prosesnya, makin banyak yang rusak. Maka disebut dead food. Dan kita harus makan, nanti saya edit, bukan healthy food, tapi live food. Yang sehat itu apa? Halal food. Nanti silakan simak modul dari Dr. Elizabeth Jumrata dan Frederick Bawaruntu. Ada bersesi-sesi menjelaskan secara ilmiah. Kita nggak bicara agama. Kenapa makanan yang halal, binatang-binatang yang halal itu lebih sehat secara medis, secara skala mikrobiologi, secara skala agis, yaitu nilai seberapa tinggi makanan memicu inflamasi. Cukup menarik bahwa semua binatang haram nilai agisnya tinggi. Nilai agisnya tinggi, misalnya bacon, babi panggang itu 80 ribu, sedangkan telur cuma 200. Lalu kayak wortel cuma 9. Wortel digoreng pun hanya 20. Nanti Anda simak di modulnya Dr. Elizabeth Jumrata. Lalu makanan yang sehat itu yang colorful. Jadi kalau mau Pak, saya nggak mau suplemen, Pak. Nggak apa-apa. Namanya suplemen kan tambahan. Asal dijamin dalam satu minggu masuk ke mulut ada warna ungu, warna hijau muda, warna hijau tua, ada warna merah, ada warna oring, ada putih, ada kuning, ada ungu-ungu, ada merah, ada semua warna. Karena gampangnya, ini kalau saya bicara gampangnya, beda warna yang membuat ada warna itu apa sih yang menjadi warna? Pikmen, mineral, maka beda warna itu beda vitamin, beda fitokimia, beda antioksidan. antioksidan, belajar, bersesi-sesi, bermodul-modul, bisa satu semester, maka kalau digampangkan, selama makan buahnya warnanya lengkap, dalam keadaan fresh, kalau terdimasak, slow cooking, hanya 80 derajat maksimum, sokur bisa malah dibawah, ya kayak pasteurisasi, 70 derajat, kalau yang daun-daun segar gini malah cuma dicelup air panas, atau malah dicucinya, direndam pakai cuka apel, atau kalau sekarang ini era ekoensim, maka air dikasih ekoensim, cuma perbandingan 1 seribu, jadi 1 liter air, 1 mili ekoensim, anda rendam selama 10 menit, semua bakteri mati. Kebetulan soal ekoensim ini saya sendiri yang meneliti di lab mikrobiologi IPB. Jadi waktu COVID-19 itu palang merah Indonesia semprot-semprot spraying ekoensim. Dipanggil sama Pak Yusuf Kala. Mana bukti ilmiah kalau ekoensim itu membunuh bakteri. Lalu kan komunitas ekoensim itu banyak ya, ada enzim bakti, Pak Alen Minktau, ada ekoensim Nusantara, zaman waktu itu Pak Joko, sekarang udah ganti ketuanya, ada ekoensim nasional yang saya dirikan, waduh, dipanggil sama Pak Arifin dan Pak Jindra penairawan ya, Pak Jindra legend Sumarsono, mereka menghubungi akhirnya bentuk panina kecil. lalu sempat dites di lab yang lain, akhirnya mereka, Pak Jarot, tolong nih, gimana nih? Saya bawa ke lab IPB. Maka dites pakai di lab mikrobiologi. Pengenceran yang paling optimal adalah pengenceran seribu kali. Dengan kontak waktu selama 10 menit. Kerjanya baik dari probiotiknya ataupun kerja enzimatiknya. Jadi enzim itu luar biasa. Karena ekoensim, namanya juga ekoensim. kandungan utamanya enzim. Selain fitokimia, asam organik, dan probiotik. Tapi lebih banyak enzimnya. Kalau jus pro, lebih banyak probiotiknya. Ada enzimnya. Ekoensim, paling banyak enzimnya. Jadi enzim itu luar biasa. Tapi ekoensim, namanya ekolingkungan, tidak untuk diminum. Yang diminum klasik enzim atau fruit enzim. Maka ekoensim ini saya bawa ke lab IPB dan hasil penelitiannya persentase skill. terhadap Salmonella, E. coli, dan macam-macam. Ada 10 macam bakteri yang mati, 100% mati semuanya dalam kontak 10 menit dengan pengejaran 1000 kali. Surat itu akhirnya sampai ke Pak Yusuf Kala dan Pak Yusuf Kala tangan tangan. Seluruh Indonesia palang merah spraying dengan ekoensim. Bahkan untuk kemarin dawa wabah mulut sapi itu sembuh juga selesai dengan ekoensim. Itu adalah untuk eko, untuk lingkungan, bukan untuk kita. tapi itu boleh untuk mencuci salad, sayur, buah sebelum kita makan. 10 menit. Tapi kalau mau menghilangkan pesticida yang ada dalam sayur-sayuran, anda rendah 40 menit. Ini kalau mau makan sehat, maka makan langsung terbaik. tapi saya pikir-pikir cari tomat yang warnanya merah, yang warnanya ungu, belanjanya lama, dan kalau di Jakarta saya hitung-hitung mahal sehat itu. Belum ribet rendamnya ekoensim, berebut ininya lagi. Maka ada jalur kedua. Ini pilihan saya berbagi saja. Kalau misalnya, Pak, saya nyari makanan yang aneka warna gini kan pusing. Sekarang nggak usah pusing. Ada buforita. Maka sekarang saya mau berbagi. Bahwa sebenarnya kita bisa. Tentu kalau saya ditanya juga, kemarin saya ada seminar dengan Dr. Samuel Uthoro dari RMCCC, dari Rumah Sakit Mahaya Pada. Ditanya, Pak, lebih bagus mana suplemen sama yang makan asli? Dijawab, makan asli. Punya apalagi nanti di mulut ini waneka enzim keluar semuanya. Jangan dijus, dikunyah. Tapi kalau misalnya sudah ompong, baru dijus. Lagi sakit, butuh lima piring, ngunyah, kapan selesainya. Makan saja satu jam setengah baru selesai. Kalau dikunyah, 32 kali. Butuh salat yang banyak orang kanker. Akhirnya dijus, karena itu kan emerjensi. Lebih emerjensi lagi kalau kita nggak bisa dapatkan ini langsung. Suplementasi nomor dua terbaik. Nomor satu terbaik, asli. Tapi harus pilih-pilih. Yang menggantikan ini itu suplement yang mana. Maka saya mau berbagi. Yang paling tidak saya sendiri mengkonsumsi, yaitu namanya super green food. Karena itu adalah makanan sel. Kenapa super green food? Karena itu kalau pertama dari segi harganya 800 ribu bisa untuk dua bulan. Jadi kalau yang untuk jaga kesehatan, ya minimal ini saja. Minimal. Nanti begitu diabetes, ada kanker, ada autoimun, ada penyakit lain, nggak cukup. Tapi ini paling nggak kalau saya minum sehari 10 tablet 3, 4, 3, atau 3, 3, 4. Ini butuh ini kecil. Ini kayak gambar di bawah. Karena ini sudah mewakili begini banyak ini perbandingan gisi, 10 tablet super green food dengan bahan makan lain. Maka 10 tablet sehari, jadi menemui 3, 3, 4, misalnya gitu, itu sudah B12 ada, B kompleknya lengkap, misalnya B12, itu setara kayak kita makan 20 potong ikan tuna. Bisa bayangin. B1-nya setara kayak kita makan 2 mangkok bayam dalam 10 tablet. Ini bicara perbandingan, kandungan yang ada setara dengan itu. Super green food sendiri dibuat dari ganggang hijau dan ganggang biru diimpor dari Taiwan. Ini suplemen yang saya minum setiap hari. Saya juga minum omega-3. Omega-3 ini 500 miligram, tapi EPA, DHEA-nya 70%. Ini keren banget. Sudah bisa level untuk bahkan bukan jaga kesehatan, tapi untuk orang-orang yang sakit, untuk pengobatan bagian dari itu, kalau kita bisa makan ikan salmon, bahkan ikan kembung putih, karena kembung putih, omega-3-nya tinggi, tentu nggak butuh suplemen. Sekali lagi, namanya suplemen itu tambahan. Tapi kalau kita nggak yakin dengan komposisi makan yang kita makan, misalnya suplemen ini disarankan 6 putih, 3 putih saja sehari. Saya juga terus terang konsumsinya, yang super gendadi disarankan 10 sampai 20, saya pakainya 10. Ini disarankan sehari misalnya 222, 1-1-1. Tergantung makan ulas lagi ke Makassar, banyak makan ikan, saya nggak makan malah suplemennya. Namanya suplemen kan tambahan. Yang keren adalah vitamin C-nya dari apotek pola hidup sehat. Vitamin C mana yang kita sarankan? Zaman dulu itu asam ascorbat, sehingga kalau minum vitamin C kebanyakan begah, bahkan bisa muntah. Lalu ada garam ascorbat. Ester C sudah bagus buat lambung. Jarang ada yang begah, kecuali kalau sampai waktu zaman COVID dulu, ada yang suruh minum sampai 4 ribu, jadi 4 butir. Begah juga. Coba minum yang vitamin C murni. Vitamin C murni ini dilapis dengan lemak. Makanya kalau dokter Genti, dokter Fender Gowaruntu, para dokter yang saya undang di pola hidup sehat, mereka mengajarkan vitamin C yang liposomal. Liposomal itu dilapisi lagi dengan lemak, minyak, kayak minyak wijen, misalnya, sehingga mudah larut. Daya larutnya tinggi sekali dan tidak membuat orang mah, orang gerbun aman. Jadi kalau reaksi iritasi lambung yang asam ascorbat, sangat kuat, jangan, garam ascorbat, jangan, kita eksersi, tadi 1 butir nggak apa-apa, begitu 3 butir, begah. pure vitamin C murni, aman. Bertahan dalam darah 24 jam, sehingga jumlah antioksidan vitamin C, jenis vitamin C ini bisa aman. Singkatnya, kalau kita makan 1 tablet, minum, konsumsi 1 tablet vitamin C murni ini, itu kayak kita makan 2, setengah biji jambu, kayak makan 2, setengah buah papaya, sama, kayak makan 5 buah kiwi, jadi dengan harga, saya ingat saya, Rp150.000, Rp150.000, isinya ada berapa butir ini, ada, maka, kalau kita beli 2, 30 butir, berarti untuk sebulan, Rp150.000, itu kalau dibeliin kimi, itu Rp150.000, cuma dapat 5 biji, dimakan 2 hari habis. jadi, betapa, sebenarnya ada bilang, Pak, sepuluhnya kok mahal vitamin C-nya, vitamin C yang mana, Anda bandingin, misalnya, bandingin mersi, angkot, ya pasti mahalan mersi, gitu ya, jadi vitamin C ini murni, aman buat lambung, dan kandungannya itu yang membedakan, ya, ini saya juga konsumsi, sekeluarga, nah, buat yang betul-betul ada masalah kesehatan, misalnya, minium, kista, kanker, kayak saya, diabetes, ya, saya tambah lagi, mencari asupan antioksidan, jadi, saya, yang tadipun, super green food itu antioksidan juga, ya, tapi ini, antioksidan yang disebut dengan super oksid dismutase, atau SOD, itu salah satu enzim antioksidan utama yang menangkal radikal bebas, ini tulisan ini, saya copy paste dari jurnal, saya tidak edit, tak paste di sini, ya, melengkapi yang ada di sini, ya, nah, bahkan SOD juga disebut sebagai antioksidan utama untuk nantinya dalam sistem detoksikasi, setelah adanya enzim SOD ini, maka bisa dilanjutkan kerjanya oleh katalase dan glutathione, nah, saya lagi heboh juga, nih, ada suplemen glutathione, tapi ada yang lebih hebat lagi dari glutathione sebenarnya, adalah enzim SOD ini, kenapa? sebenarnya tiga-tiganya juga hebat, yang namanya SOD, katalase, dan glutathione, itu adalah antioksidan yang diproduksi oleh tubuh manusia, tapi kalau orangnya stres, kecewa, kepahitan, nggak bisa mengampuni, kurang tidur, nggak bisa deep sleep, produksi internal ini merosot, penuaan terjadi, penyakit datang semuanya, maka dibantu antioksidan eksternal, vitamin C, B, B2, betakarotene, polifenol, plafonoid, nah ini, ini antioksidan eksternal, yang misalnya kayak tadi, super green food, itu kan kayak, plafonoid, polifenolnya, cukup tinggi, gitu ya, sama juga yang vitamin C tadi, itu vitamin C-nya memang, namanya vitamin C, gitu ya, nah, tapi ini adalah antioksidan eksternal, nah, gimana caranya bisa mendapatkan glutathione, katalase, dan SOD ini, ini tiga, tiga jenis antioksidan ini sulit sekali diproduksi tanpa kerusakan, sehingga ada makanya yang sampai supaya nggak rusak, dalam bentuk cair, lalu diinfus, gitu ya, nah, di Jepang telah menemukan sebuah teknologi untuk bisa mengolah enzim SOD ini dari berbagai jenis material, ya, kalau Pak Joss sudah pergi ke Jepang ketemu profesornya, dan belasan, bahkan puluhan rumah sakit di Jepang sudah menggunakan enzim SOD ini, produk ini, untuk suplementasi asupan antioksidan, analog antioksidan yang setara dengan SOD internal produksi tubuh manusia, makanya memang harganya cukup mahal jadinya ya, tapi memang karena jenisnya, antioksidan banyak, tapi ini jenisnya yang mudah diserap oleh tubuh, yang disebut dengan enzymatik antioksidan. Nah, terakhir, yang saya sendiri juga konsumsi adalah raw meal, seperti tadi dalam gambar saya, kalau mau sehat, nggak pakai suplemen, ya makan semua warna, semua jenis lengkap dalam satu minggu, untuk satu hari terlalu susah, paling nggak satu minggu, tapi itu pun juga kenyataannya cukup susah untuk dicapai, sebenarnya makanya kalau di China itu, orang Tiongway itu capcai itu bagus ya, kalau di Indonesia ya, karedok, gado-gado, capcai, sayur asem, daripada cah kangkung, ngeri maksudnya ya, cah tau ge, cuma satu macam, warnanya putih gitu ya, kalau capcai, satu kali makan aja sepuluh macam, kalau betul capcai beneran loh ya, namanya capcai itu kan sepuluh macam maksudnya, ini capcai-nya cuma lapan macam ya, bukan capcai namanya, mengcapcai kalau lapan macam itu gimana kan gitu ya, makanya sayuran kayak karedok, waduh, gado-gado, itu makin lengkap warnanya makin bagus, tapi kan kondisi ideal itu susah, makanya saya kadang-kadang, ya kalau saya pergi nginep di Hotel Bintang 5, dipanggil ceramah, yang ngundang, panitianya duitnya banyak, gitu ya, atau gerijanya gede, pasti kalau di Medan ditaruhnya Hotel Bintang 5, Surabaya juga, apakah Bintang 7 kali, begitu masuk breakfast, wah semuanya ada, gitu ya, saya ke kontor salat aja, jenis salatnya macam-macam, yaudah, itu saya kemana pergi, saya bawa romil tuh, lihat di tempat makanannya, nggak jadi dimakan, ngirit dari ini, tapi kan nggak tiap bulan pergi, saya dipanggil oleh panitia yang seperti itu, nanti saya 16-17 September ini, sama Kak Seto ke Jawa Timur, aduh, itu acara nasional, bahkan mungkin Menteri Pendidikan akan ikut bersama, gitu ya, bahkan panitia bilang, Bapak jaga batal lupa, Pak Menteri udah sebut nama Bapak, gitu, nah udah, sama Menteri lagi, ya, pasti order Bintang 5, kayak gitu, tapi saya tetap bawa, kemana pergi saya bawa romil, begitu lihat sana apa aja lengkap, hemat satu sasen, tapi kalau teman-teman nggak lengkap makanannya, gitu ya, maka saya sarankan romil ini, karena disebut roh, roh tuh apa, ya kayak salad, kayak karedok, kayak kita makan pucuk taneman, kayak sprout, gitu ya, tapi jenisnya 48 macam, gimana nyarinya, kalau kita mau bikin, mau memeracek sendiri, makanan yang super lengkap, dan roh, nah rohnya ini, karena diolah dengan teknologi pembekuan, jadi, saya dulu, ya katanya saya bilang, ya saya dulu dari IPB, teknologi pangan, 3 tahun kerja di pabrik makanan bayi, bukan hanya bayi sebenarnya, saya di PT Sugi Sindu itu bikin susu, maklun, jadi pabrik di Indonesia, tapi berbagai merek, lisensi itu produksinya di pabrik itu, baik susu bayi, susu orang tua, begitu susu bayi, itu ruang produksinya khusus, dan benar, AC-nya dinginnya minta ampun, yang ada mesin semuanya, kita masuk hanya berkala untuk kontrol panelnya, karena kalau suhunya naik, nah udah, nanti vitamin materialnya banyak yang rusak, jadi ini adalah suplemen dari aneka makanan alami, non-GMO, yang diolah secara suhu dingin dari Korea, jadi kalau yang tadi apa namanya, super green food itu dari Taiwan, lalu yang niwana ini, niwana dari Jepang, maka yang raw meal ini dari Korea, dan semuanya bisa dilihat ya, ada sertifikat halal, ada nomor sertifikat halal, ada nomor BPOM, jadi resmi, bukan produksi baru, bukan produksi abal-abal, tapi made in Korea, jadi diimpor langsung, diimpor dalam bentuk sudah jadi, tapi sudah bersertifisasi untuk halalnya dan BPOMnya lengkap. Nah, kalau butuh itu, butuh suplemen tadi itu kemana? Nah, untuk Zoom kali ini adalah lewat Ibu Forita, jadi ini adalah nomor WA-nya Ibu Forita, ada link untuk diklik, dan nanti bisa beli di situ. Tapi kalau misalnya saya ikut Zoom ini, bukan dari Ibu Forita Pak, dari Pak Jarot Pak, yaudah, nanti hubungin saya juga boleh. Ini saya akan atur, bahkan dari saya pun ada sistem nanti di-stacking, namanya di bawahnya Ibu Forita, tapi yang pasti ada, nomor WA saya pasti pernah tahu, kalau memang hadir karena saya, tapi kalau Anda hadir karena Ibu Forita, ya Anda hubungin Ibu Forita. Demikian juga, misalnya ada yang, oh, masih ada lagi, ini soal, saya nggak pakai ya, tapi istri saya pakai, anak perempuan saya pakai. Ini juga produk dari jaringan PHS KKI. Mungkin malah ada yang sudah, ada yang pakai, oh ini tuh, oh ini dari PHS KKI juga. Ya, lebih tepat dari KKI, PHS berjaring dengan KKI. Oke, itu dari saya. Teman-teman silakan, kalau ada yang mau bertanya, nanti sambil nunggu ada pertanyaan, ditulis di chat dulu, nanti juga akan dijawab duluan, yang di chat. Tapi nanti ada waktu juga untuk, kalau mau raise hand, ya. Nah, sebelum ada yang bertanya, ini mungkin saya akan minta Bu Forita dan Pak Joss, bisa Bu Forita dulu, malah, lalu tadi pembukaan ya, kasih sambutan. Setelah itu Pak Joss mungkin mau menambahkan, Bu Forita, mungkin mau menyapa teman-teman, tadi karena yang waktu mulai, yang datang belum sebanyak ini, ya. Jadi, silakan Bu Forita, di-anjut dulu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak penjelasannya, dan terima kasih juga buat Pak Gatot, Pak Mega, yang bergabung, Bu Tere. Bu Tere ini di Surabaya, kalau nggak salah ya. Agustin itu Surabaya juga. Kalau Bu Sri Wahyuningsi ini, Magelang, tapi kerjanya di Semarang ya, Bu ya. Selamat datang. Iya, Mbak. Untuk Mbak Windi, Magelang juga. Selamat datang, Mbak. Iya, Mbak. Ema, Mbak Paulin, Putri. Itu kebanyakan orang Magelang. Pak Gatot juga Magelang. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya, silakan Pak. Ya, Bu Puji dari Semarang, teman saya tuh. Betul. Oke. Bapak-Ibu, sebelum, kalau mau ada pertanyaan, silakan ditulis dulu di chat ya. Tapi saya akan, berikan waktu, ini sambil saya perkenalkan bagi yang belum kenal. Saya itu pendiri dari pola hidup sehat. Yang ngajari olah nafas, olah hati, olah pikir, bodi stretching, olah raga, dan sebagainya. Lalu, udah berjalan hampir 2 tahun, waktu itu saya nggak pakai suplementasi. Tapi makin lama berkembang WA grupnya, akhirnya banyak juga yang tanya, Pak, omega-3 yang bagus yang mana? Ini yang mana? Ini yang mana? Aduh, ditanyain terus. Akhirnya kok, ya pas, Pak Joss hubungi saya, ah, ini pas nih. Karena tadinya awalnya kita murni belajar olah nafas, olah hati, olah pikir, soal suplement dah, masing-masing dah. Tapi belakangan terus, bener juga ya, kalau banyak yang nanya, yang paling nggak yang disarankan. Makanya memang, ada beberapa sumber. Terus, tidak hanya KKI, saya ada beberapa sumber, kalau teman-teman udah lama di pola hidup sehat, ya ada yang, oh, ini dari sini, ini dari sini, tapi untuk suplementasi, memang paling banyak dari KKI, lalu saya dikenalkan lewat Joss. Silahkan Pak Joss untuk menambahkan. Masih mute. Oke, selamat malam semua. Teman-teman, Pak Jarod, terima kasih waktunya dan Bu Forita ya, tuan rumah kita hari ini. Baik, saya ini juga pas, waktunya aja ada, jadi saya bisa langsung masuk ke sini bergabung dan juga ingin, apa namanya, berkenalan juga dengan teman-teman kawannya dari Bu Forita. Jadi, Bapak-Ibu semua, ini bukan satu kebetulan ya, kita bisa ketemu di sini, tapi kita semua ini orang-orang yang peduli sehat. Kalau nggak peduli sehat, kayaknya nggak muncul di sini gitu ya. Dan tentunya Bu Forita mengundang kita semua untuk bisa belajar bagaimana hidup lebih sehat dari narasumber yang memang sudah terbukti dan sudah praktisi langsung. Saya juga ikut Pak Jarod ini untuk pola nafasnya. Saya mengenal beliau itu Desember tahun 2022. Tahun lalu ya, bulan Desember, saya sudah mengenal Pak Jarod, tapi Pak Jarod belum mengenal saya. Tapi saya sudah dikenalkan oleh komunitas PHS di Bandung bahwa ini ada olah nafas yang bagus. Jadi, waktu itu saya hanya say hello aja ke Pak Jarod, Pak, saya mau belajar olah nafas. Terus Pak Jarod bilang, ya silahkan masuk WA Group, Pak. Nah, sudah saya masuk WA Groupnya Pak Jarod, saya belajar olah nafas. Nah, dari Desember 2022, saya baru ngomong cerita mengenai produk suplemen ini juga baru dua bulan yang lalu, gitu ya Pak Jarod ya. Karena saya melihat juga memang, ya siapa tahu ini bisa menjadi satu tambahan ya, karena kan selain olah nafas, olah raga, kita olah pikir, olah hati, olah tidur, juga perlu olah menu. Nah, olah menu Pak Jarod sudah ajarkan probiotik, kefir, segala macam sudah ada, tapi kan ada juga nih yang buat kebutuhan lain, antioksidan, yang sebagainya itu, yang mana selama 24 tahun saya sudah pakai. Jadi, saya sudah terapkan dan saya sudah pakai tadi, cuma saya tuh kurangnya masih belum terlalu ngerti olah nafas, dan saya dapat ilmunya dari Pak Jarod ini, saya belajar, dan ini satu simbiosis mutualisme yang luar biasa, saya terima kasih juga buat Pak Jarod dan ilmu-ilmunya dan kami terapkan juga lebih bagus lagi. Jadi, sudah nutrisinya bagus, dengan tambahan olah nafas akan sangat penyerapannya, aturan hormonnya tadi, mandor, istilahnya bahan bagus sudah siap, tukangnya sudah ada, enzim sudah lengkap, tinggal mandornya ya Pak ya. Nah, mandor itu dari hormon, hormon itu dipengelola oleh perasaan, dan dengan olah nafas, dengan olah pikir, itu akan sangat membantu. Jadi, ini akan saling berkesenambungan, dan tentunya Bapak Ibu, tadi yang dicelatkan oleh Pak Jarod itu, saya sendiri juga konsumsi. Tambahan buat Pak Jarod ini, juga buat teman-teman, raw meal itu Pak, saya kemarin belum sempat infokan pada waktu training produk, bahwa raw meal itu E-ROM, produksinya oleh E-ROM di Korea. Itu E-ROM sendiri punya lahan perkebunannya Pak. Jadi, dia tidak ngambil dari luar, tapi dia sendiri punya lahan perkebunannya, supaya lebih, waktu itu kami ke Korea, kita lihat di sana lahan perkebunannya, jadi dipastikan bahwa itu betul-betul organiknya, itu benar-benar organik. Karena kan kalau ada yang ngakunya organik, tapi belum tentu dia betul-betul prakteknya organik. Makanya dia supaya lebih pastikan, punya lahan perkebunan sendiri, kemudian juga dia sudah masuk melalui FDA, untuk organiknya sudah lolos dari FDA juga, dan baru kita bisa yakinkan bahwa itu memang betul-betul produk organik yang berkualitas. Karena dia juga tidak dimaklun ke yang lain, karena punya perkebunan sendiri, E-ROM itu. Jadi itu nama E-ROM pun tercantum di dalam dusnya, karena itu memang permintaan dari produsen, harus cantumkan nama produsen yang ada di Amerika, yang ada di seluruh dunia pun ada merek E-ROM-nya. Dan E-ROM itu adalah satu perusahaan yang sangat besar dan sangat sebetul memperhatikan betul kesehatan lingkungan di Korea. Begitu, tambahan untuk teman-teman, untuk raw food-nya betul-betul berkualitas sekali. 48 saya lihat sendiri Pak, 48 macam itu dari beras merahnya, terongnya, ada 7 warna Bapak Ibu di situ. Ada hitamnya, ada putihnya, ada orangnya, ada ungu, ada merah, ada hijau, sudah otomatis berwarna-warni sekali. Dan itu memang pedoman untuk kita bisa colorful food, tadi Pak Jaros sudah bilang. Dan kalau kita mau cari itu susah, Bapak Ibu, saya dulu pernah punya blender, bukan blender, slow juicer, Bapak Ibu. Pak Jaros saya punya slow juicer yang hanya 48 putaran semenit. Jadi itu untuk supaya apa yang kita masukkan itu bisa utuh, di enzim-enzimnya tidak terbuang. Tapi susah juga, repot juga nyucinya, dan nggak mungkin 48 macam di dalam situ. Kita paling hanya 3, 4, 5 macam aja yang kita masukin. Tapi dengan raw food ini, dengan raw meal, sangat luar biasa. itu juga makanan saya yang dari sejak ada di Indonesia sejak tahun 2018. Kalau super green food, itu 2007 saya sudah minum. Sejak ada di Taiwan itu. Dari 2007 sudah kita konsumsi. Kalau niwana dari 2003, saya sudah konsumsi juga sejak adanya di perusahaan KKI. Jadi Bapak Ibu, ini adalah produk-produk yang berkualitas, yang sudah saya dan keluarga juga semua konsumsi, dan bisa dikonsumsi jangka panjang. Karena memang kalau produk nutrisi atau herbal, itu ada 2 macam Bapak Ibu. Ada yang bisa dikonsumsinya jangka panjang, yang alami 100% seperti niwana, super green food, raw food, itu adalah 100% alami, itu boleh jangka panjang. Ada juga yang sifatnya obat. Jadi herbal yang sifatnya obat, itu sih kalau sudah sembuh, berhenti saja. Misalnya ada herbal asam urat. Nah kalau asam uratnya sudah sembuh, berhenti dulu. Kalau muncul lagi, kasih lagi herbanya jangan terlalu panjang, karena sifatnya obat. Kalau herbal sifatnya obat, cukup dikonsumsi setelah sembuh. Tapi kalau herbal jangka panjang, untuk pemeliharaan, pencegahan, itu sangat diperlukan untuk jangka panjang. Dan memang 3 produk ini sudah 100% alami. Nah kalau Bapak Ibu bertanya, tahu dari mana Pak 100% alami itu? Gampang. Bapak Ibu kalau bisa dikonsumsi oleh Ibu hamil, bisa dikonsumsi oleh bayi, oleh anak-anak, artinya itu 100% alami. Tapi kalau yang buatan, biasanya sendiri-sendiri. Ada yang untuk anak-anak sendiri, ada dewasa sendiri, ada lansia sendiri. Tapi kalau yang 3 macam ini, semua usia, bahkan sebelum lahir, sampai sebelum meninggal, boleh minum. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi itu saja mungkin tambahan dari saya, dan ini sudah banyak sekali membantu orang untuk hidup lebih sehat, bisa lebih berkualitas kesehatannya. 24 tahun kami ada di sini, dan kita sudah mengalami semuanya. Semoga Bapak Ibu juga bisa menikmatinya juga. Dari yang tadi paparan Pak Jarot, dikombinasikan dengan keilmuan yang lainnya, dengan praktek-praktek yang lain. Bu Forita juga boleh nanti berserita juga, Ibu kan sudah mulai memakai juga untuk sendiri ya Bu, dan keluarga ada. Jadi saya juga mungkin bisa sharing di sana. Baik, Pak Jarot itu saja mungkin sedikit dari saya. Ya, terima kasih Pak Jarot. Ada tanda sebentar Pak Jarot. Jadi memang saya kenal Pak Jarot, juga dari komunitas PHS, yang mengenalkan sebenarnya yang Bu Agustin itu di Surabaya, untuk komunitas PHS-nya. Nah, setelah kenal beberapa kali, memang saya ikut yang olah nafas. Terus baru kemarin itulah, terus Pak Jarot mengenalkan Pak Jos itu dengan acara ini. Terus kebetulan juga, saya saat ini ada yang perlu dikonsumsi, karena saya cari-cari di tempat lain tidak ada. Dan kebetulan ketemunya di KKI ini, sekarang saya mengonsumsi SOD, SKF juga, beli yang gede juga. Terus, nates juga ya, karena kebetulan anak saya cewek semua, dan sudah mengalami menstruasi, jadi perlu pengenalan yang, pembalut yang lebih sehat lah, daripada yang sudah dicual umum, takutnya ada pemutih-pemutih yang berbahaya. Selain itu, apa ya, oh, anu, vitayang, merin, kalsium. Dan itu juga untuk anak saya juga. Dan untuk mertua, mertua kebetulan ada sakit, jadi kami kemarin kirim, ternyata cocok. Terima kasihlah buat KKI, sudah memberikan produk-produk yang memang kita perlukan. Oke, terima kasih Ibu Farita. Saya coba jawab pertanyaan dulu ya. Selamat malam Pak, pelajarannya bagus. Mau tanya, apakah kalau kita makan banyak suplemen dan vitamin, apakah tidak ada side effect pada tubuh kita? Misalnya semua suplemen mengandung antioksidan, apakah nanti antioksidan dalam tubuh kita tidak berlebihan? Yang pasti, kalau mau coba tes dulu ya, sekarang ini semuanya bisa di tes. Kemarin, kalau mau ikut-mah ikut camp, camp serupa, beberapa teman saya ikut camp, biasa nggak sebut namanya, itu tiga hari 25 juta. Kita hanya bikin 1.650.000. Tiga hari, udah makan, udah minum, udah jus, udah tidurnya, udah hotelnya, itu di Kinaseh Resort Bogor. Hanya 1,65 juta. Nah, di camp itu ada pengukuran misalnya jumlah antioksidan. Teman-teman juga bisa ke rumah sakit dan nggak dites antioksidan. Dari 100 peserta, itu nggak lebih dari 5 orang, hanya 3 atau 4 orang yang di atas sekala 60.000. Saya 41.000, istri saya 34.000. Di bawah 30.000 jelek, di bawah 15.000 bermasalah kesehatan. Bayangin, dari 100 orang, hanya 3-4 orang yang di atas 60.000. Bahkan kalau sampai 75.000 satuan pun, itu tidak masalah. Padahal saya juga sudah minum suplemen. Malah dulu sebelum saya minum suplemen, saya merasa makan sayur dan buah yang cukup. Saya rasa cukup. Tapi ternyata ketika umurnya sudah 60 tahun, penyerapannya berkurang, yang saya makan pun, kalau misalnya saya membandingkan, teman yang pergi ke dokter Tang Sutian, itu disuruh makan salah sehari tiga kali, satu kalinya satu baskom. Saya kan paling setengah baskom buat seharian. Jadi Bapak-Ibu makan itu, paling kalau yang dimakan itu sayurnya sudah blonyok, sudah dipanasi. Jarang ada orang kelebihan antioksidan. Yang kebanyakan itu kelebihan nasi, kelebihan karbohidrat, kelebihan lemak, maka kolesterolnya naik. Nah, antioksidan itu jenisnya macam-macam dan dibutuhkan semuanya. Dan itu hanya ada kalau kita makan tadi, warnanya lengkap, jenisnya lengkap, dan masih mentah, maling, tidak setengah mateng. Jadi, jangan takut kelebihan. Yang merasa kelebihan, coba tes saja ke rumah sakit, minta dites jumlah antioksidan. Dari hasil penelitian, mayoritas, orang kalau cukup antioksidan, nggak akan pilih, nggak akan batuk, nggak akan nyeri, batuk 2-3 hari sembuh. Pegel nyeri itu inflamasi. Inflamasi karena radikal bebasnya terlalu banyak, sehingga kita jadi antioksidan. Berarti kekurangan antioksidan. Pegel sana, pegel sini, nyeri sana, nyeri sini, hampir-hampir kok tidak pernah ada ketemu orang yang kelebihan antioksidan. Yang kelebihan itu biasanya kelebihan kolesterol, kelebihan lemak, kelebihan gula. Karena kita makannya kebanyakan nasi satu piring, sayurnya kurang. Jadi, kalau kelebihan hampir-hampir nggak. Apalagi kita minumnya itu tidak satu jenis. Contoh buat saya, dari saya, saya pagi, kalau tadi saya bilang, kalau saya nginep di Hotel Bintang 5, di mana salatnya lengkap. Tapi kalau saya nginep di Hotel Bintang 3, salatnya nggak lengkap. Saya masih minum ini, romil. Hanya kalau saya minum Hotel Bintang 5, atau istri saya di rumah, dia itu tidak malu untuk beli tomat 5 biji, beli anggur setengah 100 gram, macem-macem buah dibeli, kulkas kami nggak gede banget, tapi buka kulkas, semua warna ada. Beli salat cuma 4 biji, tapi saya cuma berdua sama istri, jadi saya makan jeruk itu, satu jeruk dibagi dua sama istri. Bukan mesra, ngirit. Bukan ngirit, supaya lengkap. Makan kiwi, satu berdua. Makan jeruk, satu berdua. Jadi, kalau nggak begitu, nggak akan lengkap. Buahnya harus semua warna. Maka contohnya saya, bagaimana mengkombinasikan aneka suplemen ini? Saya pagi hari, raw meal. Ini satu saset saja, dan ini gulanya hanya 5 gram. Jadi, sarapan saya telur dua, sama telurnya yang satu digoreng, dikopiok daun kelor. Daun kelor sendiri sudah multimineral, sebenarnya. Sudah lengkap juga, cukup lengkap, tapi nggak mungkin warnanya lengkap. Maka saya tambahkan raw meal untuk pagi hari. Lalu, yang super green food, saya makan pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore itu super green food, cuma 3 butir, 4 butir, 3 butir. Bakal kelebihan antioksidan, kalau ini makannya kita pagi 50 butir. Ini 600 butir untuk 2 bulan. Makannya makannya cuma 3, 3, 3. Jadi, totalnya 9, nggak apa-apa. Jadi, ada aturannya makannya. Akan kelebihan, kalau ini Anda habiskan, waduh, biar cepat sehat deh. 100 butir, 100 butir, 100 butir. Ya, jangan. Maka tetap ada aturannya. 3 butir, sehari 10 butir. Nah, vitamin C, saya sehari cuma 1 pada siang hari. Itu pun kadang nggak tiap hari. Kayak 2 hari, 3 hari sekali, vitamin C ini tergantung. Vitamin C itu kan ketahuan yang banyak di mana? Papaya, kiwi, jeruk. Nah, tapi kalau saya makan jeruk, gulanya ketinggian. Untuk saya orang diabetes. Kalau Anda nggak diabetes, nah masalah. Mungkin Anda bisa skip yang ini. Nggak usah vitamin C, makan buah asli aja, toh, buah yang mengandung vitamin C itu banyak banget. Yang tertinggi malah justru, yang tertinggi itu strawberry, cabu merah, papaya. Ini masih juga kiwi. Itu, kiwi tapi kan mahal. Kalau vita buahnya cukup, maka ya pagi, misalnya, raw meal, pagi, siang, sore, malam, 3 kali, green food. Untuk saya, karena saya ada diabetes dan kerja keras, saya malam hari ini, nanti abis Zoom ini, saya niwana. Ini untuk antioksidan yang jenisnya tadi. SOD. Karena ini bukan SOD. Ini yang tambahan dari sejenis dengan, bukan yang sejenis dengan SOD, katalase, dan glutathione. Glutathione ada sebenarnya, suplemen yang lain. Jadi saya malam hari satu kali. Jangan tiga kali. Ya kecuali sakit ya. Anda kanker. Waduh, orang kanker itu udah untuk melawan, orang minyum, kista kanker, diabetes, orang sedang sakit, itu sedang inflamasi. Penyakit apapun, itu picuannya inflamasi. Jadi, bahkan, kenapa kita nggak boleh makan goreng-gorengan? Karena gorengan memicu inflamasi. Kita hisap rokok, itu memicu inflamasi. Udara yang polusi, itu memicu inflamasi. Kenapa? Itulah sumber-sumber radikal bebas. Jadi, manusia, kalau cukup antioksidannya, nggak ada sakit. Orang sakit, pasti 100 persen, pasti, kekurangan antioksidan. Jadi, kalau Anda antioksidannya cukup, Anda nggak sakit. imunnya kuat. Ada penyakit, dilawan. Ada inflamasi, dilawan. Karena kalau antioksidannya kurang, maka terjadi inflamasi. Terjadi inflamasi itu saja, sudah menunjukkan, kalau selama ini kekurangan antioksidan. kalau ada kolesterol, atau kayak saya, diabet, diabet itu harus low kargo, tapi lemaknya cukup. Supaya berat-beratnya nggak merosot, dan tidak lemes. Maka energinya dari lemak. Itulah kenapa juga saya masih minum, tambahan lagi dari yang tadi semua itu. Saya jadi setiap hari itu, ini, omega-3 itu, pagi, siang, sore, satu-satu-satu, karena saya tambahkan lagi, VCO, yang bukan dari KKI. Saya ambil dari teman, punya pabrik, kelapa sendiri, saya beli tanpa merek, itu VCO, dua putir, dua putir, dua putir. Jadi lemak baik saya, kalau saya lagi makan apukat, ini saya buang. Karena apukat juga lemak baik. Jadi lemak baik itu bisa dari apukat, omega-3, VCO, minyak ikan. Saya ke Makassar, pagi, siang, sore, makan ikan. Ini saya nggak makan. Jadi kita bisa ngatur. Tapi kalau saya lagi nggak, kayak ini tadi makan malam, saya makan satu ekor ikan gurame. Maka tadi saya nggak makan ini. Saya biasanya kalau makan ayam, itu bisa setengah potong. Karena saya diet diabetes, saya low karbo, tapi saya high protein. Kalau saya makan tenderloin stick, saya dua potong stick. Untuk omega-3-nya, tetap makan. Satu, dua, tiga. Sehingga kolesterol saya, hanya sekitar 200. Kolesterol baik lagi. Apukat, omega-3, ini adalah makanan. Jadi bukan obat. Kayak kita misalnya makan nasi, ada dampak sampingnya nggak? Ada malah kalau nasi kebanyakan. Gulanya naik. Gula itu rasanya manis, tapi sampahnya asem. pH-nya turun, pH turun, kankernya kabur. Jadi lebih baik nasinya dikurangin, secukupnya. Tapi kalau antioksidan kelebihan itu, jarang orang kelebihan antioksidan. Oke, saya baca lagi pertanyaan berikutnya. Malah Pak, saya Agustin dari Surabaya, sudah gabung PHS, tapi saat ini sudah tidak rutin olah nafas. Suplemen apa yang bagus untuk persendian seperti asam urat? Aduh, saya di bawah. Tapi ada. Nanti ditanyakan ke Burita. Asam urat ini Pak Jarot, bisa dengan vitayang stoppirai. Ya. Stoppirai itu kandungannya seledri, sambiloto, sidaguri. Itu sangat bagus untuk yang masalah asam urat. Tapi ini herbalnya sifatnya obat, Bu. Jadi kalau ibu sudah sembuh, selesai makannya. Nanti kalau terasa lagi, baru konsumsi lagi. Jadi ini sebagai substitusi dari pil-pil yang di luar sana, yang untuk obat asam urat, yang dari bahan kimia. Kalau ini dari bahan herbal, yaitu sambiloto, sidaguri, dengan seledri. Cepat sekali perbaikannya, Bu. Kalau untuk, pasti masalah asam urat. Begitu tambahan sedikit. Jadi di KKI atau PHS ini, kalau itu berlaku sebagai pengobatan, tapi itu herbal. Jadi obat herbal. Karena berlaku sebagai pengobatan, tadi Pak Joss katakan, begitu sudah enak kan, stop. Tapi kalau omega-3 ini bukan obat, ini makanan. Ini kayaknya kita makan ikan. Jadi kalau masalah makan ikan, sehat nggak sehat, ya makan terus namanya ikan. Vitamin C ini kan buah, ini kayak buah papaya, jeruk. Jadi lagi sehat pun, ya makan terus. Bahkan kalau lagi sakit, sehari tiga kali. Kalau nggak sakit, satu. Waktu COVID dulu, orang kan makan si suntik vitamin D, vitamin C, high dose. Orang selesai kemo, si suntik diinfus, vitamin C, high dose. Sampai 15 ribu. Bayangin. Satu pil itu cuma seribu. Tapi begitu habis kemo, disuntik, diinjek, itu sampai 15 ribu. Jadi itu kan, bayangin, 15 kali lipat. Tapi kalau sehat, jangan. Sehat, kita minum cukup sehari satu saja. Lagi sakit, boleh, pilak-pilak itu sehari tiga. Saya lagi, istri beli kiwi, waduh, kalau istri ada, buahnya lengkap. Kadang kita minum, saya 2-3 hari sekali. Jadi, untuk maintain jumlah antioksidan dalam tubuh saya, di atas 40 ribu. Nah, tes jumlah antioksidan, itu 200 ribu. Cuma saya ini, karena teman saya dokter semuanya, kalau saya ke tes gratis. Jadi, saya rajin tes. Gitu ya. Nah, belum ada yang bertanya, saya ulangi untuk, saya tampilkan harganya ya. Ini harganya supaya dapat gambaran lagi. Jadi, yang vitamin C, harganya 150 ribu untuk per botol. nanti kalau belinya langsung tiga botol gitu, akan lebih murah ya. Jadi, bisa nanti setelah daftar, bisa daftar sebagai konsumen, mau lebih murah lagi, daftar sebagai reseller. Jadi, teman-teman nanti hubungin Bu Forita, mau daftar sebagai reseller, maka nanti kalau beli, harga agen, dipotong lagi, 10 persen. Lalu temannya lain beli, teman-teman masih dapat komisi, 10 persen. Komisi yang dikumpulin, bisa beli vitamin lagi, jadi gratis. Tapi ini kalau harga konsumen, jadi teman-teman, aku nggak maulah, menjual-jual ribet, aku cuma mau sehat aja, yang penting aku bisa beli dengan gampang, online 24 jam. Jadi teman-teman misalnya di Semarang, di Jogja, nanti belinya kan dari Apotek PHS, punya linknya Bu Forita, atau dari Surabaya. Walaupun belinya pakai linknya Bu Forita, belinya dari Surabaya, nanti waktu beli itu, habis beli barangnya, kan pilih kantor pengiriman. Kalau nggak pilih, biasanya yang otomatis akan terdekat. Tapi biasanya kalau dipilih, muncul. Misalnya Surabaya, Sidoarjo. Kadang gini, saya tinggalnya di Surabaya, pas beli ini kok, pilihan Surabaya nggak ada ya, adanya Sidoarjo. Berarti barang itu, stok di Surabaya lagi kosong. Jadi pilih yang terdekat, Sidoarjo. Jadi walaupun belinya dari linknya Bu Forita, teman ini ada yang, teman ini Bu Forita di Medan, nanti beli, pilih pengiriman dari Medan. Ini hebatnya, Apotek PHS KKI ini, kita jaringannya, gudangnya ada di 43 kota. Jadi dari Menado pun pilih, gudang Menado. Tadi barusan Anda, teman saya beli dari Gorontalo, coba cek, ya ada Pak, gudang Gorontalo, ya dari Liboto, ya Liboto itu dari Gorontalo, pasti ke dalam, jadi ngirimnya dari Gorontalo, Gorontalo ke Liboto cuma 7 ribu. Coba dia beli dari platform yang lain, ngirimnya dari Jakarta, ya ongkos kirim aja 60 ribu, harganya 100 ribu, ongkos kirim 60 ribu. Jadi teman-teman bisa beli, pilih ongkos kirim, pilih tempat pengiriman maksudnya, jadi nanti di luar harga ini, di luar ongkos kirim, tapi ongkos kirimnya menarik, karena ada banyak gudang pengiriman, dan di gudang pengiriman itu, teman-teman nggak bisa ke sana beli langsung, nggak bisa, tetap harus menunjukkan, oh saya pakai linknya buforita, gitu ya. Jadi yang vitamin C 150 ribu, yang SOD ini 1 juta, 1,1, tapi kalau beli 3 murah, beli 3 2,7, jadi satunya cuma 900 ribu. Jadi harga spesial, ini kenapa ditulis harga spesial, belinya langsung 3 biji, kalau satuan seperti ini, jadi ini harga satuan, harga spesial kalau belinya paket, paket yang 3 biji, nanti klik linknya buforita, lalu pilih harga yang paket. Kalau romil ini 530, tapi kalau beli 2, 2 itu cuma 8,50. Jadi begitu paketnya 2 yang dibeli, itu 8,50. Jadi sudah turun banyak kalau belinya 2 biji. Ini saya cantumkan harga satuan. Sama juga dengan omega-3-nya. Ini yang saya cantumkan kalau beli harga satuan. Harga spesial kalau beli langsung 3 biji. Jadi ini satu tablet, satu botol ini isinya 30 kok. Kalau dimakan sehari satu saja, ya sebulan habis. Atau mau sehari tiga, lagi sakit, berarti malah sebulan saja butuh 3 botol. Jadi lebih baik beli yang langsung 3. Bagaimana dengan yang super green? Ini saya tunjukkan harga yang botol paling besar. Ada yang harganya 150 ribu, ada yang 300an ribu, tapi yang botol paling besar itu yang 600 butir. Itu satu botolnya 800 ribu. Ini harga yang botol terbesarnya sekalian. Tentu kalau beli 1, 2, 3 biji, harganya berbeda. Lagi kalau mau dicatat, sebentar, bukan dicatat. Maaf, ini biar muncul. Saya munculkan lagi. Ini nomor WA-nya Bu Forita. Ini link-nya. Nanti bisa dilihat di rekaman ulang. Atau saya beri ke Bu Forita untuk mendapatkan info lebih lanjut. Saya lihat ada pertanyaan lagi. Kalau enggak, bukan Bu Forita yang post. Silahkan saya sekarang, kita waktunya bisa sih 10-15 menit lagi. Kalau sampai ada yang mau bertanya langsung, raise hand, saya... Oh, bisa kok. Dari tadi pun bisa juga. Kalau mau unmute, silahkan. Ini Pak Jarot, saya bagikan ini link apotek salam sehatnya Bu Forita. Oke, sip. Di layar sudah ada ya. Jadi teman-teman nanti bisa klik itu link-nya ataupun itu apoteksalamsehat.kkd.id. Seperti ini ya. Bu Forita betul ya? Iya, betul Pak. Nah, jadi teman-teman bisa tinggal scroll ke bawah sini. Tinggal lihat itu sudah ada pilihannya semua. Produk-produknya. Yang tadi Pak Jarot sampaikan harga-harganya sesuai yang ada di sini. Tadi Pak Jarot juga sampaikan ada yang paket per dua, per tiga. Begitu ya Pak ya? Nah, semua juga teman-teman nanti bisa lihat semua di sini aja langsung scroll-scroll aja. Ini berbagai macam. Kalau mau langsung ke produk-produknya ya tinggal nanti pilih produk kesehatan umum misalnya. Itu bisa juga di situ dilihat. Kesehatan umum di sini. Kesehatan alami. Nah, kesehatan alami dia nanti ada macam-macam di sini. Bisa teman-teman scroll ke bawah. Lihat. Nah, ini kan ada super green food ya. Ada semua di sini. Omega-3, vitamin C-nya ada, Pure YC, kemudian sampai niwana, semua juga ada. Baik. Seperti ini formatnya nanti. Silahkan diperhatikan tadi. Tadi itu yang harga super green food ya. Harganya macam-macam ya. Ada yang Rp200.000, ada yang Rp300.000. Karena yang ada botol kecil, yang tadi saya munculkan Rp800.000. Itu botol yang terbesarnya. Karena menurut saya paling ekonomis. Makin gede, ekonomis sekalian buat dua bulan. Nah, yang pasti teman-teman ya, ada program reseller. Jadi, saya reseller. Saya ngajak Bu Forita. Bu Forita reseller. Sebagai reseller, kalau beli pakai akun sendiri, langsung ada diskon 10%. Jadi misalnya, teman-teman ada yang misalnya diabetes. Waduh, saya butuh romilnya tuh. Bagaimana kita diet, intermittent fasting, tapi nggak letoy, nggak kena malnutrisi. Banyak orang diet, lalu malah kena malnutrisi. Dalam arti, bukan kelebihan antioksidan ya. Kebanyakan orang itu begitu sakit, kekurangan. Apalagi diet, makin kekurangan. Udah gulanya turun, tapi ngalami malnutrisi. Susah BAB, kolesterolnya melambung tinggi, hormonnya nggak teratur, susah BAB, susah tidur. Nah, itu karena ngalami malnutrisi. Dalam arti, kekurangan zat gisi yang justru esensial. Mikronutrien. Kecil, tapi penting. Namanya esensial itu penting. Yaitu tadi, antioksidan, fitokimia, asam organik. Nah, kalau misalnya, termasuk juga kalau mengurangi obesitas ya. Orang kanker misalnya juga, harus tinggi antioksidan, sampai disuruh minum jus. Sehari bisa 2, 3, 4, 5 gelas. Tapi masalahnya juga dengan jus itu, kadang justru akhirnya orang kanker kelebihan gula. Orang kanker juga nggak boleh tinggi gula. Orang kanker harus low karbo. Karena makanannya kanker itu gula. Apalagi diabetes. Nah, raw milk itu kayak solusi di mana karbonya hanya 5 gram, tapi enzimnya masih ada, karena dia raw, raw milk. Memang kalau yang punya uang, SOD terbaik. Itu kan 1 juta, satu bungkus. Isinya tapi 30. Ya, hampir sama juga sebenarnya. SOD itu 1 jutaan, satu bungkus, 1,1 sebenarnya. Kalau beli 3 katalah 900, tapi isinya 30 saset. Kalau diminum 1 hari 1 aja, berarti ya 1 jutaan. Tapi kalau orang sakit, nggak cukup 1 hari 1. Yang kanker malah 1 hari 6, 2, 2, 2. Yang nggak saksikan orang kanker. Kalau saya maintain untuk diabetes, 1 hari 1 malam hari. Nah, raw milk itu kan 500 ribuan, isinya 10. Jadi kayak 50 ribu. Kalau sebulan berarti saya habis 1,5 juta. Kalau dipikir lebih mahal. Lebih mahal lagi kita beli toge, beli tomat, beli umu. Semuanya dibeli, dikumpuli sebulan, itu lebih. Tapi jangan khawatir. Kalau teman-teman memang pake dan sebagai reseller, harganya kan masih dipotong lagi semuanya 10%. Belum lagi kalau sampai ngajak orang lain. Nah, dapat komisi 10%. Nanti paling tidak mungkin anggarannya bisa dapat, komisinya dapat 50% aja. Jadi kita beli lebih murah lagi dengan anggaran dari komisi. Itu kalau memang yang niat mau menjalankan, terbuka peluang untuk hal itu ya, teman-teman. Kalau dibanding dengan obat kimia, sebenarnya harganya memang sarser. Cuma dampaknya sakit dengan obat kimia itu kan ada dampak samping. Nah, yang kalau ditanyakan tadi, bisa ada dampak samping enggak? Ya, kalau obat itu dampak samping. Tapi kalau suplementasi dari herbal yang diekstrak, maka tidak ada dampak samping. Kalau yang berubah suplement. Tapi yang obat herbal, kayak tadi misalnya asam urat, nah itu bukan suplement, ya itu obat. Tapi herbal. Itu begitu membaik, ya di-stop. Kalau kayak saya, gulanya udah terkendali, sekitar 100, HbA1c 5,86, saya kayak misalnya SOD, makanya hanya satu aja satu hari. Gitu ya, enggak tiga. Kan kita harus mikir anggaran juga ya. Jadi kayak lihat keadaan. Saya pergi traveling kemarin ke Tasik. Waduh, karena mampir Bandung, kalau hanya ke Tasik, saya bisa naik pesawat. Ini naik mobil. Wah, capeknya minta ampun dah. Udah. Itu pulang dari Tasik, di ngagrek macet lagi. Jadi jam 3 pagi baru nyampe. Jam 5.30 dan meminuhi nafas. Waduh, hari Senin itu kayak tepar banget. Pagi-pagi. Tapi begitu saya minumin SOD tiga kali, itu pagi, siang, sore. Udah malamnya udah seger lagi. Kenapa? Capek itu inflamasi. Capek itu kena serangan radikal bebas. Karena letih, kurang tidur. Itu radikal bebas dalam tubuh melonjak. Nah, dilawannya dengan apa? Dengan antioksidan. Nah, antioksidan tentu ada vitamin C, antioksidan. Vitamin B komplek, antioksidan. Tapi SOD itu kayak antioksidan pangkal. Jadi kayak hulunya, pangkalnya di situ. Makanya juga orang, misalnya glutathione, itu kan juga kayak diagung-agungkan. Makanya glutathione juga mahal. Tapi sebenarnya kalau urutannya, SOD dulu katalase pada glutathione. Katalase susah untuk diproduksi. Mau glutathione aja susah, yang berarti dia akan cukup. Dia mudah rusak dia. Makanya itu sebenarnya dirancang Tuhan, diproduksi oleh tubuh. Tubuh kita bisa produksi. Cuma metabolisme yang kacau, karena perasaan yang kacau, hidup yang kacau, akhirnya antioksidan dalam tubuhnya kacau. Sehingga butuh suplementasi. Silahkan pada pertanyaan, teman-teman. Mau tambahkan sedikit itu, kalau tadi ada yang tanya efek samping serah makan itu dalam nyaga panjang, bagaimana saya konsumsi niwana dari sejak 2003, sudah 20 tahun. Jadi tidak ada efek samping, saya periksa rutin juga, ginjal, liver, dan sebagainya malah makin baik begitu. Jadi perlindungannya, jantung apa semua makin baik. Jadi Bapak-Ibu kalau untuk bicara antioksidan, nutrisi seperti super green food saya 2007 konsumsi, itu tidak ada yang istilahnya sampai overdosis maupun efek samping. berbahaya. Justru drugs atau obat itu yang ada takerannya, kalau berlebihan akan overdosis keracunan. Karena memang obat itu racun. Saya punya teman apoteker, tapi apotekernya tidak mau makan obat. Dia apoteker, dia belajarnya, lulus sebagai apoteker, belajar farmasi juga, tapi dia juga tidak makan obat. Minumnya semua produk-produk herbal. Jadi Bapak-Ibu, untuk bicara mengenai herbal, itu tidak ada efek samping. Ada yang paling terasa itu pun healing crisis. Kalau healing crisis itu adalah efek perbaikan. Jadi pada saat tubuh direnovasi, itu mungkin kita terasa tidak nyaman. Mungkin satu hari, dua hari, tiga hari, seminggu. Tapi setelah itu akan merasa nyaman, pada beberapa orang bisa terjadi seperti itu, yang memang punya masalahnya lebih berat. Tapi kebanyakan sih tidak ada seperti itu. Tapi kalau secara efek samping, boleh saya sebagai buktinya sekeluarga juga, sejak waktu itu saya masih 100 kilo, Pak Jarot. Saya waktu itu masih berat badan saya obesitas. Saya sudah mulai makan itu, Bapak-Ibu. Dan akhirnya sekarang terbukti, saya dulu pikirkan, saya katanya, Papa Mama saya gemuk. Jadi dibilangnya saya itu turunan gemuk. Jadi saya sudah terima nasib saja, punya berat badan 100 kilo itu bergemuk. Setelah apa, terima saja nasibnya. Tetapi kok badan makin tidak enak. Waktu umur 30-an, itu kacau balau. Jadi Bapak-Ibu, kita mulai kenal konsumsi produk-produk tadi, malah bisa memperbaiki metabolisme kita. Saya bantu dengan olahraga, saya atur makan, nutrisi baik, ternyata bisa susut badan. Dan hari ini, saya sudah bisa mendapatkan berat badan yang lebih proporsional. Jadi tidak ada turunan, katanya kalau gemuk. Yang menurun itu adalah pola hidupnya yang menurun. Orang tua saya dulu senang makannya yang gimana, saya ikut juga senang makan keju. Saya juga senang makan keju. Jadi itu yang menurun. Jadi Bapak-Ibu, kalau ada yang mengalami seperti saya, katanya orang tuanya gemuk, kamu juga pasti gemuk. Jangan cuma nerima, saya sudah mengalami Bapak-Ibu. 15 tahun, umur saya waktu SMP, saya sudah 85 kilo. Umur 15 tahun, seperti kaleng kerupuk Pak. Jadi orangnya pendek, badannya lebar, seperti kaleng kerupuk. Jadi Bapak-Ibu bisa terbantu sekali dengan suplementasi ini, bahkan tidak ada efek SMP, saya sudah mengalami selama 20 tahun ini. Begitu mungkin sedikit tambahan. Terima kasih. Pak Yus atau Pak Jarot, saya mau nanya. Berhubungan dengan kelebihan dosis itu. Itu untuk omega-3, untuk omega-3 apakah ada? Atau mungkin kita terlalu banyak minum suplement omega-3 itu ada yang kelebihan dosis? Atau memang ada efeknya kalau jika ada kelebihan dosisnya itu? Kalau disebut, mungkin saya bisa sedikit tambahan, kalau kelebihan dosis itu bukan kelebihan dosis ya. Jadi berlebihan dan tidak terpakai. Jadi tidak berbahaya. Tidak berbahaya seperti kita kelebihan dosis obat yang seperti toksin. Jadi sifatnya kita keracunan. Harus masuk ke GD. Tapi seperti tadi Pak Jarot bilang, kalau Pak Jarot sudah makan satu ekor ikan gurame, sudah tidak dimakan lagi omega-3-nya. Jadi kita harus mengatur dengan apa yang sudah kita makan. Jadi tidak berlebihan. Jadi secukupnya yang memang kita butuhkan. Tapi istilahnya tidak berbahaya seperti kalau kita kelebihan dosis dari obat-obatan kimia yang memang sifatnya toksik. Begitu. Bu Forita itu boleh. Dari saya versinya seperti itu. Tapi kan kalau sudah tidak perlu, tidak usah lagi. Kalau sudah makan ikan satu ekor, Pak Jarot tidak makan lagi omega-3-nya. Karena kemarin ada kawan yang memberitahu. Mbak, kalau omega-3 jangan terlalu banyak diminum. Itu kalau kebanyakan ada efek yang tidak bagus di badan. Kebanyakan itu ada ukurannya. Contohnya di dalam packing-nya pun sudah ada dosisnya. Kalau saya zoom ya. Misalnya aturan pakai satu sampai tiga kali sehari. Jadi kalau misalnya pagi, siang, sore, satu, satu, satu. Itu saja tidak mungkin kebanyakan. Nah, saya sebagai orang diabet pernah waktu ke dokter disuruh tiga, tiga, tiga. Bayangin. Pertama kali gulanya 400-an, orang diabet juga bisa disebabkan karena kekurangan lemak baik. Jadi, diabet itu kan sebabnya multi-stres bisa naik. Kebanyakan gula juga bisa naik. Tapi kekurangan. Justru disuruh tiga, tiga, tiga. Sembilan butir, coba bayangin. Tapi itu hanya dalam waktu dua bulan. Bulan ketiga sudah dikurangin dua, dua, dua. Nah, sekarang saya harus tiga butir tapi itu kombinasi. PCO-nya dua, omega-3-nya satu. Dulu kalau misalnya punya olive oil, lagi ke Israel, keluar negeri, ke Arab, pulang bawa PCO, totalnya itu satu hari lemak baik itu ukurannya lima sendok makan. Jadi kalau misalnya bicara ini bicara omega-3 ya, sumber lemak baik. Jadi kalau misalnya sudah minum PCO, satu sendok makan pagi, satu sendok sore, satu sendok malam, omega-3-nya bisa sehari itu satu. Jadi kita mesti ngukur itu sebenarnya. Tapi kalau kelebihan, misalnya 10 sendok, nah itu baru kelebihan itu. Makanya semuanya itu sebenarnya ada dosisnya memang. Tidur ada jamnya, jangan lebih dari delapan jam. Karena kalau kelebihan tidur, kepalanya benjol. Karena suami datang, pokok, istri malas, bangun loh. Jadi, makan nasi juga gak boleh kebanyakan. Minum probiotik, walaupun minum probiotik, ada, masuk ke Google Getik. Bahaya, kelebihan probiotik, semuanya kalau kelebihan itu berbahaya. Minum vitamin C, kebanyakan begah pasti perutnya. Asam urat itu, asam urat itu antioksidan loh. Tapi kalau kelebihan, tubuhnya kaku semuanya. Jadi emang, semuanya itu semuanya kalau kelebihan itu gak baik. Makanya ada dosis. Dalam setiap packing, setiap jenis ini, di packingnya pasti ada dosisnya. Itu jangan karena mau cepat sembuh, terus disuruh ini cuma sehari 10 butir, 30 butir. Kecuali loh ya. Kecuali pergi ke dokter. Jadi misalnya ke dokter Genti. Kalau dokter itu berani ngasih dosis, karena dia tes dulu. Tes darah, dites, atau paling enggak, paling sejelek-jeleknya nih, QRMA, itu ketahuan. Vitamin C-nya kurang, oke, sehari 3 ya, gitu. Tapi itu sehari 3 tidak seterusnya. Sebulan lagi pasti suruh datang ke dokter lagi, dites lagi, baru dikurangi dosisnya. Jadi, tapi penambahan pengurangan dosis harus ada dasarnya. Nah, kalau misalnya belajar mengenai nutrisi, lemak sehat, ikutin aja modulnya Pak Wawar Untuk, Pak Genti, Elisabeth Subrata, Dokter Genti, maka semua mengajarkan untuk lemak baik, itu 5 sendok makan, kira-kira. Karena bentuknya ada yang misalnya minumnya olive oil, gitu kan. Dalam bentuk cairan. kalau 1 kapsul, itu kira-kira 3 per 4 sendok, atau 1 sendok teh, kalau yang soft gel kecil begini. Jadi, jangan lebih dari total 5 sendok. Jadi, sudah minum apa nih? Misalnya, campuran ini, VCO, omega 3, olive oil, bahkan kalau ada lagi yang orang-orang di Keto itu tambah lagi MCT. MCT itu sarinya dari VCO. Kalau MCT 1 kapsul, itu sudah sama dengan VCO 3 kapsul. Jadi, kalau misalnya mau kombinasi, harus tahu itu kandungannya apa, masing-masing dosisnya berapa, dosis itu ditulis tanpa kombinasi. Jadi, misalnya VCO disarankan 6 butir. Nah, kalau sudah pakai omega 3, jangan 6 dah. Atau saya, misalnya harus 9 butir VCO, saya hanya 6, karena saya tambah dengan omega 3. Jadi, kalau misalnya yang lebih dari itu, pasti akan kelebihan. Nah, semua yang kelebihan nanti apa? Ya, jumlah lemak dalam tubuhnya berlebihan. Kalau kelebihan, sebenarnya omega 3 itu akan ada omega 3, omega 6, omega 9, itu ada juga perlu keseimbangan. Itu bisa di... Tapi selama mengikuti dosis aturan pakai, pasti aman. Yang berbahaya itu kalau nggak ikuti aturan. Semuanya pun kalau nggak ikuti aturan, yang orang sakit itu kadang-kadang nggak ikuti aturan. Lampu merah berhenti, nggak ikuti aturan. Sakit, ditabrak sama beli yang lain. Selama ikuti aturan, aman, Bu. Aman, yakin aman. Ikuti aturan, ya. Oke. Bu, Bu Forita, tambahan sedikit, itu betul yang Pak Jaros sampaikan. Jadi, mengikuti saja di aturan pakai. Memang yang sesuai Bepom, itu kan juga sudah dikontrol oleh Bepom. Yang ada di kemasan kita semua itu semua kontrol dari Bepom dan juga sudah dipelajari semua oleh mereka. Dan itu adalah dosis minimal. Dosis minimal, yang sudah tercantum itu semua, nanti tergantung masalahnya apa. Nah, itu kan sudah ada buku panduan tuh. Buku panduan ensiklopedi yang di Bu Forita sudah ada, itu juga boleh digunakan sebagai panduan kalau ada penyakit-penyakit yang memang dialami. Tapi kalau untuk maintenance, dosis standar yang paling minimalnya tercantum di dalam kemasan, boleh dilihat di aturan pakai. Begitu, Bu. Tambahan sedikit. Apakah kelebihan itu bisa mempengaruhi metabolisme tuh, Bu? Nah, ya itu tergantung. Silahkan, Pak. Kalau metabolisme itu kan gini, makanya makan itu kan haruskan gisi yang lengkap dan imbang. Orang kelebihan karbohidrat, kacau metabolisimanya. Orang kelebihan lemak, kacau. Orang kelebihan protein, kacau. Jadi, ketika kelebihan salah satu unsur, akan mengacaukan. Jadi, tidak boleh ada yang kurang, makanya harus imbang. Gisi yang seimbang. Nah, kebanyakan orang itu jarang yang sebenarnya kelebihan. Tetapi, kekurangan atau tidak imbang. Maka, paling aman, selama diikuti aturan pakainya, itu pasti tidak akan kelebihan. Malah, kalau dites berdasarkan hasil tes, kebanyakan itu kekurangan. Makanya jadi sakit. Jarang orang sakit, karena kelebihan itu jarang. Kecuali asam urat ya. Karena banyak orang kan makan jeruan, makan ini, makan ini. Itu asam urat itu sebenarnya antioksidan tuh. Tapi kebanyakan orang kelebihan tuh. Nah, itu kelebihan. Tapi, selebihnya kebanyakan orang kurang. Iya. Betul. Ada satu lagi pak. Untuk produk-produknya KKI yang sifatnya obat kayak tadi untuk asam urat, itu apa saja ya? Apa lagi ya? Boleh saya tambahkan, itu seperti bekatul beras merah. Bekatul beras merah untuk kolesterol dan TEG. Triglycerida. Iya, Bu. Kalau tidak normal, berarti sudah dintikan gitu ya? Iya, betul. Setopirai, kemudian bekatul beras merah, itu yang sifatnya juga obat. Yang obat nyeri itu, Pak? Iya. Obat nyeri itu yang itu, Pak. Setopirai. Nyeri sendi, karena banyaknya karena asam urat. Begitu. Tapi setopirai sama bekatul aja ya? Bekatul. Itu yang sifatnya herbal, tapi sifatnya obat. Kemudian, slimming kapsul, juga kalau memang sudah, berat badan sudah ideal, sudah cukup. Ada kan kita yang slimming kapsul, itu isinya ada jati Belanda, ada teh hijau, ya kan? Itu sih kontrol berat badan untuk membantu, untuk supaya pencernaan dan metabolisme lemaknya ditingkatkan. Slimming kapsul. Itu juga kalau sudah membaik, sudah cukup. Paling tiga sehari, gitu loh, Bu. Iya kan? Itu akan sudah cukup. Tiga macam itu tadi, Bu, ya? Oh, iya, iya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, masih ada. Kalau nggak ada, ya memang kita akhirin. Kalau nggak ada dari teman-teman, ya. Kalau nggak ada lagi, kita tutup. Silahkan kalau masih ada. Penutup dari Bu Verita aja malah, Bu. Penutup dari Bu Verita. Lu ada harga paket nggak, Bu Verita, Pak Jarot? Perlu nggak? Boleh, boleh. Untuk paket bis atau apa, perlu disampaikan, Pak? Ya, boleh. Boleh, Pak. Oh, boleh ya? Oke, saya sampaikan paket bis, ya. Ini pas kemarin masih ada slide-nya yang waktu kita acara di Bandung, Pak. Oke. Sebentar. Saya slide share dulu. Oke, ada teman-teman yang mau ambil paket begitu. Sebentar. Oke. Ini harga paketnya. Kalau untuk yang tiga macam tadi, ada super antioksidan, detox, dan nutrisi sel. Ada niwananya, ada raw meal-nya, ada super green food-nya. Ini ada paket bis, ini ada paket bis, yaitu setiap macam, Bapak-Ibu bisa mencoba tiga macam ini, bisa merasakan manfaatnya, dengan harga Rp2.150.000. Ini sudah langsung free member-nya KK Indonesia, bisa mendapatkan diskon 10-30 persen dari 80 macam produk-produk KK. Kemudian ada aplikasi Android KK Indonesia, dan Bapak-Ibu juga sudah mendapatkan juga personal web e-commerce dari jaringan apotek PHS-nya, Pak Jarot. Karena ini memang sudah termasuk di dalam paket ini semua. Jadi Bapak-Ibu sudah dapat tiga produk yang luar biasa. Ini 100% alami, Bapak-Ibu. Niwana sebagai antioksidan super-nya, yang internal tubuh, super green food untuk mikronutrisi, 15 vitamin, 12 mineral, asam amino lengkap sekali. Lalu raw meal itu adalah makanan alami, live food, makanan hidup. Istilahnya itu karena memang dia dibuatnya dari pendinginan dan bahan-bahan organik semua, 48 sayur, buah-buahan, biji-bijian organik. Ini semua dengan harga Rp2.150.000. Kemudian paket lainnya adalah, nah ini ada juga paket yang Rp1.300.000.000, itu adalah dua pilihan. Ada yang hanya raw meal dengan super green food, dua box raw meal dan dua botol super green food, atau satu box Niwana. Itu harganya juga Rp1.300.000.000. Kalau tadi yang Rp2.150.000.000 ini dapatnya Rp3.000.000, Bapak-Ibu. Tapi kalau ini terpisah, ada yang raw meal dengan super green food saja, Rp1.300.000.000. Atau yang Niwana saja sendiri. Begitu. Mungkin itu teman-teman informasi harganya. Sudah cukup jelas ya. Jadi ada dua, bisa ada tiga pilihan teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Jos. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita sudah selesai. Barangkali ada yang hadir karena undangan juga selain buforita yang mengundang dari mitra yang lain, silakan menghubungi mitra yang mengundang. Tapi kalau nggak diundang oleh karena mungkin ada saja yang diundang oleh yang lain, silakan hubungi yang mengundang, tapi selebihnya bisa ke buforita. Selamat malam. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih Pak Carot. Terima kasih Pak Jos. Dan semuanya. Dan semuanya kawan-kawan. Terima kasih Pak Jos. Terima kasih Pak Jos. Terima kasih Pak Jos. Mari saya stop ya. Terima kasih Pak Jos. Terima kasih Pak Jos. Terima kasih Pak Jos.